Wajah Kinfei yang muram seperti air. Jelas sekali. Kedua pria berotot ini adalah anak buah Feng Wenhai. Sekarang mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk membalaskan dendam Feng Wenhai, yaitu menyingkirkannya. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, manfaat apa yang diberikan Feng Wenhai hingga membuatmu bekerja begitu keras untuknya. Sudah ku bilang, ini tidak ada hubungannya dengan penatua Feng, kami hanya tidak menyukaimu. Jangan terlalu naif berpikir bahwa kata-kata sangguan Feng Lan bisa membuatmu aman. Biar ku beritahu, selama kita berdua ada di sini, lupakan saja meninggalkan penjara hidup-hidup. Keduanya meraih Kinfei yang dan menyeretnya keluar. Ledakan. Tapi saat ini, pintu batu penjara terbuka. Kedua pria berotot itu terkejut dan buru-buru menurunkan Kinfei yang. Dada. Diiringi langkah kaki yang mantap, seorang lelaki tua muncul di hadapan mereka bertiga. Penatua Yun. Kedua pria berotot itu buru-buru membungkuh. Penatua Yun melirik Kinfei yang, lalu menatap kedua pria berotot itu dan berkata, apa yang kamu katakan sebelumnya, apakah kamu serius? Ini. Keduanya tampak agak bingung. Kinfei yang bangkit dari tanah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menatap Penatua Yun dalam diam. Dia ingin melihat apakah Penatua Yun adalah orang tua yang tidak mementingkan diri sendiri. Penatua Yun berteriak, orang tua ini bertanya padamu, apakah kamu serius? Penatua Yun. Keduanya gemetar dan berlutut di tanah. Penatua Yun, kami juga ingin membalaskan dendam Penatua Feng. Ya ya ya. Tetua Feng diusir dari istana sembilan surga oleh anak ini. Kami para bawahan lama selalu memikirkan hal itu. Penatua Feng adalah dermawan kami, kami benar-benar tidak tahan bajingan kecil ini memperlakukan Penatua Feng seperti ini. Tetua Yun, kamu adalah tuan dari Tetua Yun. Tetua Feng selalu memperlakukanmu dengan sangat hormat. Kamu. Mendengar ini, mata Penatua Yun tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berteriak, diam. Keduanya gemetar dan tidak berani melanjutkan. Feng Wenhai diusir dari istana sembilan surga karena dia melakukan kesalahan. Dia pantas dihukum. Sedangkan kalian semua, kalian sebenarnya berani mengabaikan perintah ketua balai dan menggunakan posisi kalian untuk membalas kesalahan pribadi. Tahukah kalian kejahatan macam apa ini? Kata Yun tua dengan dingin. Tetua Yun, kami. Keduanya bingung. Penatua Yun berkata, orang tua ini tidak mau berkelahi. Bunuh dirimu sendiri. Bunuh diri. Mereka berdua dengan cepat mengubah ekspresi mereka dan berteriak, Elder Yun, kami tahu kesalahan kami. Tolong, lepaskan kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Penatua Yun tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya melihat mereka berdua. Keduanya berlutut di tanah dan melakukan koutou tanpa henti. Dahi mereka memar dan darah mengalir ke seluruh tanah. Sepertinya kalian sudah lama tidak bertengkar. Bahkan kata-kataku pun tidak berpengaruh. Mata Penatua Yun menjadi dingin. Gelombang kekuatan dewa meluncur seperti gelombang pasang dan menenggelamkan mereka berdua. Diiringi dua jeritan pedih, keduanya tewas di tempat. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Cara orang tua ini memang berdarah-darah. Setelah membunuh mereka berdua, Penatua Yun melirik Qin Fei Yang, menarik kekuatan Tuhannya, dan berbalik untuk meninggalkan penjara. Pintu batu juga tertutup. Qin Fei Yang melihat noda darah di tanah dan tidak bisa menahan nafas. Tampaknya lelaki tua ini memang sangat jujur, tapi dia tidak mudah bergaul. Dia menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk memasuki sel. Setelah melihat sekeliling, dia langsung memasuki kastil dan mengasingkan diri untuk bercocok tanam. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ini. Karena tetua agung dan sangguan Feng Lan tidak akan membiarkan dia mati. Bahkan jika Penatua Agung ingin dia mati, dia masih memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa di tangannya. Dan kartu truf inilah yang menjadi penyebab kematian putra tetua agung. Keesokan harinya, larut malam. Saint Peak, Gua No. 4. Mu Tianyang, Huo Yi, dan Mat Man duduk berhadapan. Namun mereka bertiga tidak berbicara. Ruang tamu sangat sunyi. Setelah beberapa saat, Huo Yi mengangkat kepalanya dan menatap Mat Man dan Mu Tianyang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kakak senior orang gila, kakakmu, katakan sesuatu. Katakan apa? Dia memintanya. Kata orang gila dengan acuh tak acuh. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Saudara Jiang juga dirugikan oleh Yu Si Ji. Memang benar, Saudara Jiang juga bersalah, tapi kita tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Kata Huo Yi. Mu Tianyang mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yi. Apakah kamu sudah bertanya pada sangguan Fenglan bagaimana dia menghadapinya? Saya sudah bertanya. Dia berkata bahwa Saudara Jiang sekarang dikurung di penjara. Kata Huo Yi. Penjara. Apa yang sedang dilakukan sangguan Fenglan ini? Apakah dia tidak tahu bahwa penjara di balai penegakan hukum adalah dunia bawah? Orang gila mengerutkan kening. Saya juga bertanya, katanya itu hanya penjara biasa. Tetapi saya mendengar bahwa orang yang menjaga penjara adalah Guru Yin Hui, yang disebut Pena Tuayun. Dia sangat kuat. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. Apa? Mu Tianyang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan heran, Tuan Yin Hui. Ya. Saya mendengar bahwa orang ini memiliki status yang sangat tinggi di Istana Sembilan Surga. Bahkan sangguan Fenglan harus menghormatinya. Inilah masalah yang saya khawatirkan. Jika Pena Tuayun menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadi, bahkan dengan perlindungan sangguan Fenglan, hidupnya akan sulit dilindungi. Huo Yi menghela nafas. Mu Tianyang berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kita tidak bisa gegabut tentang masalah ini. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Orang tua ini juga mengenal orang tua ini. Meskipun dia adalah guru Yin Hui, dia memiliki karakter yang jujur dan tidak akan melakukan apapun pada Jiang Haotian. Yang terpenting sekarang adalah menyelidiki Yuzi Ji. Sampah ini, lelaki tua ini sudah lama tidak menyukainya. Jika bukan karena tetua kedua yang mendukungnya, siapa yang tahu berapa kali dia akan mati. Orang gila mendengus dingin. Apa maksud Yuzi Ji ini? Mungkinkah dia menyimpan dendam karena masalah kecil di rumah lelang itu? Huo Yi mengangkat alisnya. Orang gila berkata, orang tua ini telah memikirkannya dengan hati-hati. Targetnya adalah orang tua ini. Anda. Huo Yi dan Mu Tianyang saling berpandangan. N. Dulu, dia sering diintimidasi oleh lelaki tua ini dan sudah lama menyimpan dendam terhadap lelaki tua ini. Hanya saja kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak berani menentang orang tua ini secara terbuka. Jadi dia mundur selangkah dan menyerang Jiang Haotian. Sebenarnya, orang tua ini juga yang harus disalahkan. Selama periode ini, saya terlalu dekat dengan Jiang Haotian, membuat semua orang berpikir bahwa Jiang Haotian adalah orang tua ini. Orang gila menghela nafas. Jika itu masalahnya, maka rekening ini benar-benar perlu diselesaikan dengannya. Mata Huo Yi bersinar dengan cahaya dingin. Kalian tunggu dulu, orang tua ini yang akan mengaturnya. Sial, berani menindas orang tua ini, dia benar-benar mendekati kematian. Setelah Mat Man selesai berbicara, dia akan bangun. Tapi saat ini, dengan keras, sesuatu muncul dari udara dan mendarat di depan mereka bertiga. Mat Man dan dua lainnya terkejut dan segera menunduk. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Benda yang tiba-tiba muncul itu sebenarnya adalah mayat. Dan itu adalah mayat yang mengeluarkan darah. Siapa? Orang gila meraung dan melepaskan rasa ilahinya, menyelimuti gua. Tapi dia tidak bisa menemukan apapun di dalam gua. Mutianyang dan Huo Yi melangkah maju dan membalikkan mayat itu. Ketika mereka melihat wajah mayat itu, mereka langsung membeku di tanah. Cheng Li. Bagaimana mungkin dia? Orang gila juga tercengang. Itu benar. Mayat ini adalah tetua pelataran luar, Cheng Li. Dia baru saja meninggal belum lama ini, tapi kenapa dia muncul di gua ku? Kakak senior Mat Man, apakah kamu menemukan sesuatu seperti benda dewa spasial? Huo Yi memandang orang gila dan bertanya. Tidak. Tapi pasti ada yang sengaja mengirimkannya ke sini. Tapi apa tujuan orang ini? Orang gila mengerutkan kening. Ledakan. Tapi saat ini, pintu batu gua itu dibuka paksa. Mat Man dan dua orang lainnya menoleh dan melihat sosok familiar berdiri di depan pintu. Jin Yun Chang. Mata orang gila menjadi gelap. Cheng Li. Kalian benar-benar bergandengan tangan untuk membunuh Elder Cheng. Jin Yun Chang memandangi Cheng Li yang sudah mati tergeletak di tanah dan matanya tiba-tiba melebar saat dia meraung. Ayo, cepat datang. Orang gila. Huo Yi, Mu Tianyang, bunuh penatua Cheng. Suaranya seperti bel, menyebar ke segala arah. Apa? Orang gila dan yang lainnya membunuh Elder Cheng. Murid dari sepuluh puncak suci segera berlari keluar gua dan terbang menuju gua keempat. Mereka benar-benar membunuhnya. Bukankah mereka terlalu berani? Cheng Li adalah penatua pelataran luar. Bahkan jika dia orang gila, dia tidak memiliki wewenang. Tempat itu tiba-tiba menjadi berisik. Orang gila dan dua orang lainnya memandang murid-murid di luar, lalu memandang Jin Yun Chang, lalu menundukkan kepala untuk melihat ke arah Cheng Li. Mereka segera mengerti. Ini adalah satu lagi rencana pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Dan Jin Yun Chang adalah salah satunya. Jin Yun Chang, kamu berani menjebaku. Tubuh orang gila tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia bergegas ke depan Jin Yun Chang dan meraih lehernya. Matanya dingin dan menusup tulang. Orang gila, jangan bicara omong kosong. Siapa yang berani membunuh Penatua Cheng dan kemudian menjebakmu? Kalau kamu laki-laki, kamu harus berani bertanggung jawab atas perbuatanmu. Jin Yun Chang meraung, wajahnya pucat. Kamu masih berani menyangkalnya, kamu mendekati kematian. Niat membunuh orang gila meningkat. Tapi tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Orang gila, hentikan. Mengikuti dengan cermat. Sangguan Feng Lan turun dari langit. Jin Yun Chang buru-buru berkata, Hol Master Sangguan, cepat selamatkan aku. Orang gila ini benar-benar gila. Dia tidak hanya membunuh Elder Cheng, dia juga ingin membunuhku. Kamu masih berani bicara omong kosong. Orang gila sangat marah. Sangguan Feng Lan berteriak, lepaskan dia. Orang gila mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sangguan Feng Lan, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mencengangkan, namun di bawah keagungan Sangguan Feng Lan, dia akhirnya melepaskan Jin Yun Chang. Jin Yun Chang buru-buru berlari ke belakang Sangguan Feng Lan dan berkata, Hol Master, mayat Cheng Li ada di dalam gua. Sangguan Feng Lan mendarat di pintu masuk gua dan memandangi mayat Cheng Li. Dia menoleh untuk melihat ke arah orang gila dan menghela nafas. Orang gila, aku khawatir bahkan tetua agung tidak akan bisa menyelamatkanmu kali ini. Kami tidak membunuh Cheng Li. Seseorang mengirim mayatnya ke sini sebelumnya. Huo Yi dan Mutian yang buru-buru berkata. Orang gila tidak berbicara dan terus menatap Jin Yun Chang. Tatapan dingin itu membuat Jin Yun Chang merasa takut. Dikirim ke sini. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. En, kami bersumpah bahwa kami pasti tidak membunuh Cheng Li. Kamu juga harus memahami Mat Man. Meskipun orang gila biasanya melanggar hukum, itu hanya terbatas pada murid Istana Sembilan Surga. Dia tidak berani bertindak sembarangan terhadap orang-orang setingkat elder. Huo Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Sangguan Feng Lan berkedip sedikit, menatap Mat Man dan Mutian Yang, dia berkata, ikuti aku ke balai penegakan hukum. Jin Yun Chang, cari tempat dan kubur Cheng Li. Iya. Jin Yun Chang menjawab dengan hormat. 2132 Setelah Jin Yun Chang pergi dengan mayat Cheng Li, Huo Yi dan Mutian Yang saling memandang dan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Mutian Yang melangkah maju dan menepuk bahu Mat Man. Aku tahu kamu sedang marah sekarang, tapi semuanya sudah menjadi seperti ini. Tidak peduli apa yang kita katakan, tidak ada yang akan mempercayai kita. Ayo kita pergi ke balai penegakan hukum dulu. Aku yakin tetua pertama dan Sangguan Feng Lan akan menyelidiki kasus ini. Kebenaran dan bersihkan nama kami. Orang gila mengalihkan pandangannya dan menatap Mutian Yang dan Huo Yi. Dia memandang Sangguan Feng Lan dan berkata, ayo pergi. Sangguan Feng Lan melayang ke udara. Orang gila dan dua lainnya mengikuti di belakang Sangguan Feng Lan. Namun saat ini, seorang pemuda berpakaian putih memegang kipas lipat muncul di belakang kerumunan di sebelah kiri. Yu Ziji. Mata orang gila itu tajam dan dia segera memperhatikan pemuda berpakaian putih itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia juga ada di sini. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Mu Tianyang dan Huo Yi terkejut. Yu Ziji memandang ketiganya dari jauh dengan senyum cerah di wajahnya. Lihat betapa bahagianya dia. Jelas sekali dialah yang membawa mayat Cheng Li ke sini. Orang gila menular. Tujuan orang ini memang kamu. Huo Yi, Jiang Hao Tian, dan aku semua terlibat olehmu. Mu Tianyang menghela nafas dalam hati. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Orang gila menatap Mu Tianyang dan kemudian menatap Yu Ziji. Bibirnya tidak bergerak saat dia berkata dalam hati, Nak, kamu sudah mati. Aku akan menunggu. Yu Ziji juga menggerakkan mulutnya dan tersenyum dalam diam. Aku benar-benar tidak menyangka Mat Man dan yang lainnya begitu berani. Iya. Pertama, Jiang Hao Tian menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi dan membunuh seseorang untuk membungkam mereka. Sekarang, mereka bertiga berkolusi untuk membunuh penatua Cheng Li. Apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa mengendalikan mereka? Salah. Kali ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, orang gila melakukan apapun yang dia inginkan dan orang-orang yang dia bunuh sebagian besar adalah murid. Oleh karena itu, semua pelaku besar menutup mata terhadap hal itu. Namun, kali ini, dia membunuh seorang tetua. Meskipun posisi Cheng Li di Istana Sembilan Surga tidak tinggi, bahkan tidak sebanding dengan murid-murid peringkat surga, dia tetaplah seorang tetua. Masalah ini pasti tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan jika dia orang gila, aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat kali ini. Ini juga merupakan hal yang bagus. Memang, sekarang orang gila itu sudah pergi, kita bisa santai. Yang terbaik adalah mengurung dia di penjara dan jangan pernah membiarkannya keluar lagi. Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan dan ada senyuman tipis di wajah mereka. Satu jam kemudian, penjara. Ketiga pemuda itu masuk ke penjara dengan marah. Saya sudah bilang bahwa kami dijebak. Mengapa mereka masih dikurung di penjara? Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Orang ini berpakaian ungu, dengan rambut panjang dan temperamen yang luar biasa. Bersabarlah. Laner juga tahu kalau kita dijebak, tapi tanpa bukti apa yang bisa dia lakukan. Lagi pula, Laner telah merawat kami dengan baik. Sama seperti Jiang Houtian, kami semua hanyalah tahanan biasa. Omong-omong, di sel mana Jiang Houtian dikurung. Dia pasti sangat terkejut melihat kita masuk. Saudara Jiang, Jiang Houtian, apakah kamu mendengar suaraku? Tanggapi jika Anda mendengar saya. Teriak seorang pemuda berambut berapi-api. Dia juga mengenakan jubah merah menyala, dan seluruh tubuhnya tampak seperti bola api. Itu benar. Ketiga orang ini adalah orang gila, Mu Tianyang, dan Huo Yi. N. di dalam kastil kuno. Kinfei Yang, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Kenapa dia sepertinya mendengar suara Huo Yi? Saudara Jiang, kami di sini untuk menemuimu. Suara Huo Yi terdengar lagi. Itu benar-benar dia. Kinfei Yang terkejut dan segera meninggalkan kastil kuno. Dia muncul di penjara dan berkata dengan keras, saya di sini. Iya-iya. Diiringi ledakan langkah kaki yang tergesa-gesa, tiga sosok dengan cepat muncul di luar gerbang besi. Kinfei Yang memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, kamu begitu cepat merindukanku. Iya. Sehari tanpa melihatmu terasa seperti tiga musim gugur. Huo Yi terkekeh. Kinfei Yang sangat terharu. Bang. Orang gila itu mengangkat kakinya dan menendang gerbang besi hingga terbuka. Kemudian, dia melihat sekeliling penjara dan mengerutkan kening. Tempat ini juga untuk tempat tinggal orang. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun, ini adalah penjara. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Huo Yi berkata, saat kamu masuk, apakah ada yang mempersulitmu? Iya ada. Kinfei Yang menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, kamu benar-benar di sini untuk menemuiku. Huo Yi menganggup dan berkata, tentu saja, menurutmu mengapa lagi kita ada di sini? Mu Tianyang memandang Kinfei Yang dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya, kami juga dipenjara oleh Sangguan Feng Lan. Apa? Kinfei Yang tercengang. Huo Yi berkata dengan ketidakpuasan, saudaramu, mengapa kamu begitu berterus terang? Saya ingin terus menggodanya. Apakah ini waktunya bercanda? Mu Tianyang memutar matanya. Tunggu. Apa yang sedang terjadi? Kakak senior orang gila, apakah yang dikatakan Mu Tianyang benar? Kinfei Yang terkejut. Orang gila itu menganggup. Ini. Kinfei Yang tercengang. Mengapa ketiga orang ini juga dikurung? Titik. Siapa yang baru saja mendobrak pintu? Tiba-tiba. Diiringi teriakan dingin, lima pria berpakaian hitam berjalan dengan berani dan tegas. Mereka berlima memiliki noda darah di tubuh mereka dan terlihat garang. Siapa mereka? Mu Tianyang curiga. Mereka adalah penegah hukum di penjara. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk menginterogasi dan menyiksa narapidana seperti kami. Kinfei Yang berkata dengan suara rendah. Mu Tianyang berkata, kami hanyalah tahanan biasa, mereka seharusnya tidak berani, kan? Belum tentu. Saat saya masuk, ada dua penegah hukum yang ingin menyiksa saya. Tapi aku khawatir kali ini mereka tidak akan melakukannya. Lagi pula, kakak senior matman ada di sini. Kinfei Yang melirik orang gila itu dengan senyuman di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang memberimu keberanian untuk menendang pintu? Kelima pria itu berjalan mendekat dan memandang kelompok empat Kinfei Yang dengan marah. Kelompok Kinfei Yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Orang gila itu masih melihat sekeliling sel. Karena itu, punggungnya menghadap mereka berlima. Salah satu pria kekar berteriak, Jiang Hau Tian, saya mengajukan pertanyaan. Kamu bertanya dan kami harus menjawab. Wajahmu besar sekali. Kata orang gila itu acuh tak acuh. Lancang. Apakah kamu tahu di mana ini? Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Mereka berlima sangat marah. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku? Orang gila itu perlahan berbalik dan memandang mereka berlima dengan wajah muram. N. Orang gila. Mereka berlima menatapnya. Mengapa penjelmaan iblis ini datang ke penjara? Orang gila itu menyilangkan tangannya dan berkata dengan dingin, Akulah yang mendobrak pintu, apa yang kamu inginkan? Tidak-tidak. Tendang sebanyak yang kamu mau, sampai kamu puas. Maaf mengganggu Anda. Mereka berlima dengan cepat melambaikan tangan dan menghilang seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Kinfei yang tersenyum dan berkata, tamparan wajah saudara bela diri senior Frenzy memang berbeda. Orang gila itu tersenyum bangga, kamu baru saja mengatakan bahwa ketika kamu datang kemarin, seseorang datang untuk mencari masalah denganmu. N. Kinfei yang menganggup dan menjelaskan secara singkat situasinya saat itu. Setelah mendengarkan, Huo Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah Feng Wenhai diusir dari istana sembilan surga, masih ada orang yang bersedia bekerja untuknya. Dari sini, dapat dilihat betapa menakutkannya pengaruh Feng Wenhai di balai penegakan hukum. Kata Mu Tianyang. Kinfei yang mengerutkan kening, jangan bicarakan ini dulu, bagaimana kalian bisa masuk. Mu Tianyang menghela nafas, ceritanya panjang, ayo cari tempat untuk bicara. Kinfei yang memandang Mu Tianyang dengan penuh arti dan tersenyum, kalau begitu, ayo kita pergi ke artefak spasial saya. Jelas, Mu Tianyang tidak ingin membicarakan beberapa hal di penjara karena dindingnya memiliki telinga. Dan, artefak ilahi spasial, yang disebutkan Kinfei yang bukanlah kastil kuno, tetapi dunia kura-kura hitam. Di bagian dalam Istana Sembilan Surga, di sebuah halaman, sebuah penghalang kekuatan suci menyelimuti aulah utama. Di dalam penghalang, Feng Yuan duduk di depan meja teh, dengan marah menatap Jin Yun Chang, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Jin Yun Chang bertanya dengan curiga, ayah mertua, bukankah ini hal yang baik? Bagus. Kalau begitu katakan padaku, apa bagusnya? Feng Yuan berkata dengan marah. Sekarang mereka berempat dikurung di penjara, bukankah itu bagus? Jin Yun Chang membalas. Tapi tahukah kamu kalau mereka hanyalah tahanan biasa. Artinya, Sangguan Feng Lan tidak percaya bahwa mereka membunuh Cheng Li. Sangguan Feng Lan pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Kata Feng Yuan. Jin Yun Chang tersenyum dan berkata, ayah mertua, jangan khawatir, kami melakukannya dengan sangat bersih, Sangguan Feng Lan pasti tidak akan bisa mengetahuinya. Kamu masih bangga? Tahukah kamu apa konsekuensinya jika diketahui bahwa Cheng Li dibunuh oleh kamu dan Yu Ziji? Kamu tidak tahu. Kalau begitu orang tua ini akan memberitahumu. Yu Ziji adalah murid dari Tetua Kedua, bahkan jika masalahnya terungkap, Tetua Kedua akan menemukan cara untuk melindunginya. Bagaimana denganmu? Siapa yang akan melindungimu? Posisi orang tua di Istana Sembilan Surga ini tidak setinggi Tetua Kedua, jadi aku pasti tidak akan bisa melindungimu. Saat itu, kamu akan menjadi kambing hitam. Feng Yuan berteriak. Bagaimana dengan anakku? Apakah kamu akan membiarkan dia mati sia-sia? Dia juga cucumu. Ayah Mertua, sejujurnya, sejak dia meninggal, aku sudah berpikir untuk membalaskan dendamnya. Kali ini saya akhirnya menemukan peluang, bagaimana saya bisa melepaskannya seperti ini. Jin Yun Chang berkata dengan getir. Mendengar ini, Feng Yuan terdiam. Ayah, sebenarnya, masalah ini sudah aku rencanakan, dan tidak ada hubungannya dengan Yun Chang. Tapi tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang wanita berpakaian ungu muncul dari udara tipis dalam pesona, berdiri di samping Jin Yun Chang, dan membungkuk kepada Feng Yuan. Huier. Feng Yuan terkejut, buru-buru bangun, dan berkata dengan heran, kapan kamu keluar dari pengasingan. Beberapa hari yang lalu, kata wanita itu. Itu benar. Orang ini adalah ibu Feng Zihan dan Feng Zijun, penatua balai penegakan hukum, Yin Hui. Beberapa hari yang lalu, Feng Yuan sedikit terkejut, dan berkata dengan curiga, sejak kamu keluar dari pengasingan, mengapa kamu tidak memberitahu orang tua ini. Berita keluarnya saya sengaja disembunyikan, karena saya tidak ingin menarik perhatian Jiang Haotian dan yang lainnya, dan saya ingin menyelidiki satu hal. Yin Hui menjawab dengan hormat. Apa itu? Feng Yuan bertanya. Mata Yin Hui bersinar dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang membunuh Zijun? Feng Yuan bertanya, lalu apakah kamu mengetahuinya? Ya. Yin Hui mengangguk. 2133. Siapa? Feng Yuan bertanya. Mata tuanya bersinar karena niat membunuh. Jiang Haotian. Yin Hui mengucapkan setiap kata. Apa? Itu benar-benar dia. Feng Yuan tertegun dan buru-buru berkata, apakah anda punya bukti? Ya. Yin Hui mengangguk. Cepat tunjukkan pada orang tua ini. Feng Yuan tidak sabar. Dia sudah lama mencurigai Kinfei Yang, tetapi karena tidak ada bukti, dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini. Ayah, jangan cemas. Masih ada yang harus kulakukan. Saat masalah ini selesai, aku akan mengatakan yang sebenarnya di depan tetua agung. Pada saat itu, Jiang Haotian pasti akan mati. Kata Yin Hui. Baik-baik saja maka. Feng Yuan mengangguk, merenung sejenak, dan berkata, tapi Mutianyang. Aku pernah mendengar tentang hubungan Mutianyang dengan mudari Yun Chang, tapi dia hanya bawahan, tidak masalah jika dia mati. Apalagi kematian Zijun juga ada hubungannya dengan dia. Kata Yin Hui. Itu juga ada hubungannya dengan dia. Feng Yuan terkejut. Berengsek. Kalau begitu, terlebih lagi kita tidak bisa melepaskannya. Sebenarnya, sejujurnya, lelaki tua ini awalnya berencana untuk membunuhnya segera setelah melenyapkan Jiang Haotian. Kali ini, Mutianyang juga memberikan ide kepada orang tua ini, mengatakan bahwa kita harus membawa Jiang Haotian dan Huo Yi ke Laut Naga Langit. Dengan cara ini, akan ada banyak peluang untuk membunuh mereka. Tapi sekarang sepertinya hal itu tidak perlu. Namun, orang tua ini sangat prihatin dengan bilah darah di tangan Mutianyang. Jika ada peluang, kita harus mendapatkannya. Kata Feng Yuan. Penjara. Di dalam alam kura-kura hitam. Kelompok Kin Feiyang berempat duduk mengelilingi meja batu di halaman. Yu Ziji dan Jin Yun Chang lagi. Kin Feiyang mengerutkan kening setelah mendengarkan cerita Mutianyang. Mutianyang berkata, kamu juga menebak bahwa Jin Yun Chang terlibat dalam masalah ini. Iya. Kin Feiyang mengangguk. Dia memandang Mutianyang dan berkata, apakah kamu tidak bersama Feng Yuan sekarang? Apakah ini ada hubungannya dengan Feng Yuan? Saya belum pernah mendengar dia menyebutkannya sama sekali. Namun, karena Jin Yun Chang terlibat, masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Kata Mutianyang. Huo Yi tersenyum dan berkata, sepertinya Feng Yuan tidak benar-benar mempercayaimu. Saya tidak tahu apakah dia mempercayai saya atau tidak. Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini? Mutianyang mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kin Feiyang dan Huo Yi memandangnya dengan curiga. Beberapa hari yang lalu, aku memberi Feng Yuan ide untuk pergi ke Laut Naga Langit dan melenyapkan kalian semua dalam perjalanan ke sana. Logikanya, dia seharusnya tidak menyerang kalian semua di saat seperti ini. Kata Mutianyang. Huo Yi merenung sejenak dan berkata, mungkinkah dia berubah pikiran di saat-saat terakhir. Mutianyang mengusap keningnya dan menghela nafas, mungkin. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh lengah kali ini. Karena kita tidak tahu apa yang direncanakan Feng Yuan dan Yu Ziji. Juga, Yu Ziji secara terang-terangan datang menjebak kita. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan tetua kedua? Kata Kin Feiyang. Penatua kedua. Ketika Huo Yi dan Mutianyang mendengar ini, hati mereka menjadi berat. Jika itu benar-benar berhubungan dengan tetua kedua, maka masalah ini bukanlah masalah biasa. Aku tidak menduganya. Kalian sebenarnya melakukan banyak hal di belakangku, terutama kamu, Mutianyang, kamu sebenarnya mengintai di sekitar Feng Yuan. Pada saat ini, orang gila, yang selama ini tidak berbicara, memandang mereka bertiga dan berkata. Kin Feiyang dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Kakak senior orang gila, bawa kami ke objek ilahi spasial Anda untuk berjalan-jalan. Orang gila itu sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa berjalan-jalan. Kin Feiyang berkata, apakah tidak ada tempat untuk berjalan-jalan, atau kamu tidak ingin kami masuk? Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Orang gila itu memelototi Kin Feiyang, berdiri dan mengamati alam kura-kura hitam, dan berkata, saya akan berjalan-jalan di sekitar objek ilahi spasial Anda terlebih dahulu. Murid Kin Feiyang menyusut. Dengan lambayan tangannya, dia membawa mereka bertiga keluar dari alam kura-kura hitam dan muncul di penjara. Orang gila itu segera memelototi Kin Feiyang. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa berjalan-jalan di benda ilahi spasial saya. Titik. Danau Teratai. Seorang lelaki tua berambut hitam muncul dari udara dan buru-buru memasuki paviliun. Di dalam paviliun, Sangguan Feng Lan duduk sendirian di meja kopi dengan kepala menunduk dan wajah cemberut. Dia bahkan tidak menyadari lelaki tua berambut hitam berjalan di depannya. Orang tua berambut hitam itu mengerutkan kening dan berkata, Feng Lan. Sangguan Feng Lan bergidik dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua itu. Kemudian, dia segera berdiri dan membungkuk, salam, Tetua Agung. Tetua Agung duduk di hadapan Sangguan Feng Lan dan bertanya, apakah Anda mengkhawatirkan Jiang Hao Tian dan yang lainnya? N. Sangguan Feng Lan mengangguk. Orang tua ini juga ada di sini untuk masalah ini. Apakah mereka membunuh Cheng Li atau tidak? Tetua Agung mengerutkan kening. Tidak. Kamu juga tahu kepribadian Mat Man. Meski dia sombong dan mendominasi, dia tetap memiliki rasa kesopanan. Dan Mat Man juga mengatakan bahwa Yu Ziji dan Jin Yun Chang lah yang bekerja sama untuk menjebak mereka. Kata Sangguan Feng Lan. Kalau begitu, apakah kamu percaya? Tetua Agung bertanya. Tentu saja aku percaya, dan aku sudah mengirim orang kepercayaanku untuk diam-diam mengikuti mereka berdua. Aku hanya tidak tahu apakah mereka bisa menemukan bukti. Kata Sangguan Feng Lan. Apapun yang terjadi, masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Jika benar-benar Yu Ziji dan Jin Yun Chang yang menjebak mereka, bahkan jika Feng Yuan dan tetua kedua memohon kepada mereka, lelaki tua ini tidak akan melepaskan mereka. Kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Sangguan Feng Lan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu masih peduli dengan orang gila. Mendesah. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia seperti cucu lelaki tua ini. Sekarang sesuatu telah terjadi padanya, bagaimana orang tua ini tidak khawatir. Tetua Agung menghela nafas. Iya-iya. Sebelum suara Tetua Agung turun, disertai dengan serangkaian langkah kaki, seorang pria berpakaian hitam masuk. Melihat Tetua Agung juga ada di sini, pria berpakaian hitam itu tertegun, lalu dengan cepat membungkuk dan berkata, Salam, Tetua Agung. N. Penatua Agung mengangguk. Bagaimana itu? Sangguan Fenglan memandang pria berpakaian hitam itu dan bertanya. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak Yuziji meninggalkan Seinpik, bawahan ini diam-diam mengikutinya, tapi dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang menjebak matman dan yang lainnya. Sangguan Fenglan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka anak ini begitu berhati-hati. Yuziji adalah orang yang cerdas, bagaimana dia bisa membiarkan kita menangkapnya dengan mudah. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan Jin Yun Chang? Bawahan ini tidak yakin. Karena Jin Yun Chang diikuti oleh Wang Yun. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Sebelum suaranya jatuh, wanita berpakaian hitam lainnya buru-buru masuk. Wanita ini adalah Wang Yun. Sangguan Fenglan buru-buru berkata, Wang Yun, bagaimana kabarnya? Wang Yun membungkuk kepada Tetua Agung dan berkata, Jin Yun Chang pergi menemui Feng Yuan, dan bawahan ini juga melihat seseorang. Siapa? Sangguan Fenglan bertanya. Yin Hui, kata Wang Yun. Yin Hui, bukankah dia berkultivasi dalam pengasingan? Sangguan Fenglan terkejut. Aku juga tidak yakin. Feng Yuan memasang penghalang kekuatan ilahi, saya tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Sebelum Yin Hui muncul, Feng Yuan tampak sedikit marah, seolah sedang memarahi Jin Yun Chang. Tapi setelah Yin Hui muncul, sikap Feng Yuan berubah. Pada akhirnya, mereka malah berbicara dan tertawa. Kata Wang Yun. Yin Hui. Feng Yuan. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Yin Hui? Tetua Agung mengerutkan kening. Tetua Agung, mengapa kami tidak menggunakan metode fenomena astronomi Anda untuk memantaunya? Saran sangguan Fenglan. Percuma saja. Karena apa yang bisa kamu pikirkan, mereka juga bisa memikirkannya, jadi mereka pasti akan mencegah orang tua ini memata-matai. Dan penghalang kekuatan ilahi yang dipasang oleh Feng Yuan adalah bukti terbaik. Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sangguan Fenglan mengangkat alisnya. Wang Yun berkata, Tetua Agung, Guru Balai, mengapa kita tidak menangkap Jin Yun Chang? Jin Fatso dibunuh oleh Jiang Haotian, Jin Yun Chang sangat membenci Jiang Haotian, aku khawatir meskipun kita menyiksanya, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dan Yu Ziji terlebih lagi. Sebelum kita memiliki bukti, jika kita mengambil tindakan terhadapnya, saya khawatir sebelum interogasi dimulai, tetua kedua sudah datang ke rumah kita. Sangguan Fenglan menghela nafas. Wang Yun mengangguk, itu masuk akal. Sangguan Fenglan merenung sejenak. Dia menatap tetua pertama dan berkata, Tetua pertama, menurutku kita harus menunggu waktu untuk masalah ini karena mereka pasti akan mengambil langkah selanjutnya dalam rencana mereka. Ketika saatnya tiba, kita akan menangani mereka. Baiklah. Penatua Agung mengangguk. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu, yang mengejutkan Sangguan Fenglan adalah Feng Yuan, Jin Yun Chang, Yin Hui, dan Yu Ziji tidak melakukan apapun selama dua hari ini. Namun, para murid sekte tersebut, serta orang-orang di luar sekte tersebut, sedang mendiskusikan dua masalah ini. Bagaimana itu mungkin? Jiang Hao Tian adalah orang yang baik, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Mungkinkah dia berpura-pura melakukan semua itu di masa lalu, dengan sengaja melakukannya agar kita dapat melihatnya? Berpura-pura, aku tidak percaya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Iya, aku juga tidak percaya. Bahkan jika Yu Ziji memiliki bukti, bahkan jika mereka menangkap basah dia sedang beraksi, bukan berarti masalah ini benar. Apalagi berdasarkan video yang dirilis Yu Ziji, keempat orang itu memang pantas mati. Itu benar. Awalnya, mereka menyetujui 400 ribu batu jiwa, tetapi pada akhirnya, mereka menarik kembali kata-kata mereka dan mengubahnya menjadi 4 juta, dan Jiang Hao Tian juga setuju. Tetapi pada akhirnya, ketika mereka melihat Jiang Hao Tian muda ditindas, mereka masing-masing meminta 100 juta batu jiwa. Jika itu aku, aku juga ingin membunuh. Lagi pula, ini hanya transaksi pribadi dengan orang lain, apa yang aneh? Dapatkah Anda menjamin bahwa tidak ada orang lain di resource hall yang melakukan hal seperti itu? Hanya saja tidak ada yang tahu. Singkatnya, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Jiang Hao Tian adalah seorang munafik berdasarkan masalah ini. Beberapa orang selalu mempercayai Qin Fei Yang dan membebaskan Qin Fei Yang. Namun ada juga orang yang berbicara di belakangnya, mengatakan bahwa Qin Fei Yang adalah seorang munafik. Pendeknya, ada orang yang mengatakan berbagai macam hal. Orang yang paling khawatir adalah Sangguan Kiyu. Kita harus tahu bahwa di seluruh wilayah utara, hanya Qin Fei Yang dan Mutian Yang yang tahu cara menyempurnakan pil naga kuning 9 ku, pil darah naga 9 transformasi, dan pil ilahi tak terbatas 4 simbol. Namun kini, keduanya dikurung di penjara. Jika terjadi kecelakaan, tidak ada yang bisa memurnikan pil ini di masa depan, bukan? Dia juga telah bertanya kepada Wakil Ketua Paviliun dan Ketua Paviliun tentang masalah ini. Tapi apakah itu Master Paviliun atau Wakil Master Paviliun? Mereka semua memiliki sikap menunggu dan mengawasi. Karena ini adalah masalah internal Istana Empyrean, mereka tidak bisa ikut campur. 2134. Tiga hari lagi berlalu. Dengan kata lain, lima hari telah berlalu sejak kejadian tersebut. Pagi ini, seorang pemuda berpakaian ungu datang ke penjara. Di penjara, Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tidak sekawatir yang dibayangkan semua orang. Di tengah sel ada panci besi besar. Di bawahnya, sekelompok api alkimia kelas tiga membakar bagian bawah pot menjadi merah. Di dalam panci besar terdapat panci berisi semur daging yang harum. Qin Fei Yang dan tiga lainnya duduk mengelilingi panci besi, makan daging dan minum anggur sambil mengobrol dengan gembira. Seluruh penjara dipenuhi dengan aroma daging dan anggur yang kaya. Daging dan anggur, panci besi besar, dan api alkimia secara alami ditemukan oleh Qin Fei Yang dari dunia kura-kura hitam. Dunia kura-kura hitam adalah dunia yang mandiri. Adapun saran ini diajukan oleh orang gila. Lagi pula, membosankan tinggal di sini, jadi lebih baik minum anggur dan makan daging. Dengan kata lain, dalam lima hari terakhir, mereka makan, minum, dan bermain. Qin Fei Yang sedang tidak mood untuk melakukan ini. Karena dia ingin berkultivasi. Tapi orang gila itu telah mengawasinya, jadi dia tidak bisa pergi ke kastil, jadi dia hanya bisa bermain dengan tiga orang lainnya. Para penegak hukum di penjara semuanya tercengang. Pasalnya, baru pertama kali mereka melihat seseorang yang masih ingin makan daging dan minum wine setelah masuk penjara. Ledakan. Pintu batu penjara terbuka. Pemuda berpakaian ungu itu masuk dan langsung mencium aroma daging dan anggur. Apa yang sedang terjadi? Pemuda berpakaian ungu itu sedikit terkejut. Dia mengikuti aroma daging dan anggur, dan ketika dia melihat situasi Qin Fei Yang dan tiga lainnya, dia langsung tertegun di depan pintu. Apa-apaan? Apakah mereka benar-benar di sini untuk tinggal di penjara? Hem. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya juga memperhatikan pemuda berpakaian ungu itu dan sedikit terkejut. Kemudian, Qin Fei Yang berdiri, memandang pemuda berpakaian ungu itu, dan bertanya sambil tersenyum, Gong Zifeng, mengapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk menemuimu. Gong Zifeng menjawab secara naluriah, tetapi sebelum dia selesai, dia mengerutkan kening dan berkata, tunggu, apa yang terjadi? Bukankah sudah jelas, kami minum anggur dan makan daging? Huo Yi menyeringai. Gong Zifeng sedikit terkejut. Bagaimana bisa ada perlakuan istimewa di penjara ini? Orang-orang ini terlalu sombong, di mana mereka menempatkan petugas penegak hukum di penjara. Karena kamu di sini, ayo pergi bersama. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, mengeluarkan bangku, dan meletakkannya di samping. Itu bukan ide yang bagus. Gong Zifeng agak ragu-ragu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, kakak senior gila ada di sini, jangan takut. Gong Zifeng melirik orang gila itu, lalu menatap Mutian Yang dan Huo Yi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan menemanimu dalam kegilaanmu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan duduk di bangku. Kemudian, dia mengambil teko anggur di sampingnya dan meneguknya. Orang gila melirik Gong Zifeng dan mengirimkan transmisi suara. Nak, kamu kenal orang ini? Ya. Dulu, dia berkontribusi banyak dalam menangani Feng Wenhai dan Feng Yuan. Pikir Qin Fei Yang. Ah. Orang gila tercengang. Mutian Yang bertanya, Gong Zifeng, apakah kamu benar-benar di sini untuk mengunjungi kami? Tidak terlalu. Gong Zifeng menggelengkan kepalanya dan melihat ke luar pintu. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah nyaman berbicara di sini? Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang. Orang gila melambaikan tangannya dan memasang penghalang kekuatan suci. Dia memandang Gong Zifeng dan berkata, bicaralah sekarang. Gong Zifeng menyesap lagi dari teko anggur dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, semua ini adalah rencana Yu Ziji dan Jin Yun Chang. Sepertinya kamu di sini untuk memberi tahu mereka. Tapi kami sudah menebak apa yang kamu katakan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Menebak. Gong Zifeng tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Benar. Dengan otakmu, kamu seharusnya bisa memikirkan hal ini. Qin Fei Yang berkata, meskipun kami dapat memikirkan hal ini, masih banyak raguan di hati kami. Bisakah Anda menjawab kami? Masalah ini tidak sesederhana yang kamu kira. Kemarin, saya meminta Jin Yun Chang pergi ke pavilion Yulan dan minum bersamanya sampai tengah malam. Saya yakin Anda sudah menebak bahwa saya memintanya minum bersama saya untuk mendapatkan informasi darinya. Meskipun Jin Yun Chang adalah pamanku, dia biasanya mengabaikanku. Awalnya, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang masalah ini. Namun, karena aku mengjilat dan menjilatnya, ditambah dengan efek alkohol, dia akhirnya mengungkapkan semuanya. Dalang sebenarnya dari masalah ini sebenarnya adalah Yin Hui. Kata Tuan Muda Feng. Yin Hui. Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang. Beberapa waktu lalu, dia sudah keluar dari pengasingan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam menyelidiki penyebab kematian Feng Zijun dan merencanakan cara untuk menyingkirkanmu. Gong Zifeng berkata dengan suara yang dalam. Mat Man mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka wanita itu begitu cerdik. Cukup menakutkan. Dan ku dengar dia telah menemukan bukti kematian Feng Zijun. Kata Tuan Muda Feng. Itu tidak menakutkan, kan? Hanya sedikit dari kita yang tahu tentang masalah ini. Bahkan kakak senior Mat Man pun tidak mengetahuinya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa? Kamu membunuh Feng Zijun? Orang gila tercengang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Orang gila berkata, kalau begitu, kamu juga yang memeras sari darah macan putih. Ya. Qin Fei Yang mengangguk lagi. F. Chuk, aku baru saja menjabat, dan kamu sudah membuat masalah bagiku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghancurkanmu? Kata orang gila dengan marah. Qin Fei Yang tersenyum malu dan memandang Gong Zifeng. Apakah kamu yakin Yin Hui sudah menemukan bukti? Jin Yun Chang berkata begitu. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Gong Zifeng menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Karena dialah yang membunuh Feng Zijun. Bahkan jika mereka mengetahuinya, kamu tidak perlu khawatir. Karena berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak tahu bahwa kamu juga terlibat. Jika tidak, Jin Yun Chang tidak akan pergi minum bersamamu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Gong Zifeng tertegun dan berkata, itu masuk akal, tapi kita tetap tidak boleh gegabuh. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, lalu bagaimana mereka memasang jebakan. Dan Yu Ziji itu, bagaimana dia tahu bahwa mereka berempat akan datang ke gua tempat tinggalku di malam hari untuk menukar bunga Dewa Naga denganku. Ini adalah jebakan Yin Hui. Yin Hui memberi mereka bunga Dewa Naga. Karena dia mengetahui bahwa kamu adalah seorang alkemis dan mungkin tertarik dengan bunga Dewa Naga, jadi dia meminta mereka berempat untuk membawa bunga Dewa Naga ke aulah sumber daya. Tentu saja, pada awalnya, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa kamu akan menerima umpan itu. Tapi dia tidak menyangka kamu akan benar-benar menerima umpannya. Lalu, dia melaksanakan rencananya. Pertama, dia menemukan Yu Ziji. Karena kakak senior orang gila, Yu Ziji menaruh dendam padamu. Setelah mendengar rencana Yin Hui, dia setuju tanpa berpikir dua kali. Kemudian, dia menemukan Jin Yun Chang. Kamu membunuh Fatso Jin, jadi Jin Yun Chang semakin tidak mungkin menolaknya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya terjadi? Kata Tuan Muda Feng. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Huo Yi berkata dengan sedih, Saudara Jiang, lihat, ini semua salahmu. Jika kamu tidak punya ide tentang bunga Dewa Naga, semua hal buruk ini tidak akan terjadi. Kamu tidak bisa menyalahkan Saudara Jiang untuk ini. Bahkan jika umpan bunga Dewa Naga gagal, Yin Hui akan mengirimkan umpan yang lebih menggoda. Sayang sekali mereka berempat meninggal secara tidak adil. Gong Zifeng menghela nafas. Qin Fei yang berkata, ini adalah akibat dari keserakahan. Jika mereka tidak mendengarkan Yin Hui, apakah mereka akan mati? Gong Zifeng mengangguk, memandang mereka berempat, dan berkata, itulah yang terjadi. Saya ingin tahu apakah Anda punya rencana sekarang. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya punya, tapi itu harus bergantung pada Anda. Mengandalkan saya. Gong Zifeng tercengang. Iya. Selama Anda bisa mendapatkan bukti bahwa mereka menjebak kita, maka kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kata Qin Fei yang. Ini. Saya khawatir saya tidak bisa. Gong Zifeng sedikit gelisah. Jika kamu bisa mengajak Jin Yun Chang berkencan sekali, maka kamu bisa mengajaknya kencan untuk kedua kalinya. Selama kamu merekam percakapanmu dengan Jin Yun Chang, maka itu bisa digunakan sebagai bukti. Kata Qin Fei yang. Saya. Gong Zifeng merenung sejenak dan mengangguk, oke, saya akan mencobanya, tetapi Anda harus berjanji bahwa Anda akan melindungi keselamatan saya setelahnya. Karena begitu saya mengambil buktinya, Feng Yuan dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Frenzy berkata dengan nada mendominasi, jangan khawatir, aku akan melindungimu di masa depan. Terima kasih, kakak senior Frenzy. Gong Zifeng buru-buru berdiri dan menangkupkan tangannya. Dengan perlindungan Frenzy, pasti tidak akan ada masalah. Mu Tianyang memegang teko anggur dan berkata sambil tersenyum, ayo, 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 ayo terus minum. Gong Zifeng juga memegang teko anggur dan minum bersama mereka berempat. Sekitar satu jam kemudian, Gong Zifeng meletakkan teko anggur dan berdiri sambil tersenyum, saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi jika Yin Hui curiga. Saya akan kembali dulu. Hati-hati. Qin Fei yang mengingatkan. Gong Zifeng menganggup dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat ke arah Qin Fei yang dan berkata, Saudara Jiang, kamu tahu di mana Geyong, kan? Aku tahu. Qin Fei yang menganggup. Lalu di mana dia sekarang? Saya mendengar dari Gao Xiaolong bahwa Anda akan memintanya membantu saya. Kenapa aku tidak melihatnya setelah sekian lama? Gong Zifeng curiga. Ada perubahan rencana. Kata Qin Fei yang. Jadi begitu. Gong Zifeng menganggup dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku? Sejujurnya aku sangat membutuhkan seseorang yang bisa memberiku nasihat dan nasihat. Geyong memang pintar, tapi dia tidak ingin memasuki istana sembilan surga sekarang. Jangan memaksanya. Kata Qin Fei yang. Gong Zifeng tersenyum dan berkata, Katakan saja padaku, aku ingin berbicara dengannya secara pribadi. Ini. Qin Fei yang ragu-ragu dan menganggup, baiklah, dia sekarang. Tapi kata-kata Qin Fei yang tiba-tiba berhenti, dan matanya sedikit berkedip. Apa yang salah? Gong Zifeng memandangnya dengan curiga. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, dengan kami memberi Anda nasihat, Anda tidak membutuhkannya lagi. Gong Zifeng berkata, aku tidak bisa menyusahkan kalian dalam segala hal. Lagi pula, kalian punya urusan sendiri. Mutian yang mentransmisikan suaranya, Qin Fei yang, apa yang kamu lakukan? Bukankah itu hanya Geyong? Tidak ada salahnya memberitahunya. Huo Yi dan Frenzy juga memandang Qin Fei yang dengan curiga. Ada yang salah. Qin Fei yang berkata dalam hati. Apa yang salah? Mereka bertiga semakin bingung. Gong Zifeng dan aku sudah saling kenal sejak lama. Kenapa dia tidak menanyakan keberadaan Geyong sebelumnya? Lagi pula, Gao Xiaolong adalah mata-mata yang aku tempatkan di sampingnya. Secara logika, orang yang bijaksana seperti Gao Xiaolong tidak boleh memberitahu Gong Zifeng bahwa aku punya ide untuk membiarkan Geyong membantunya. Qin Fei yang diam-diam berkata, 2135. Maksudmu ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi? Mu Tianyang bingung. Saya tidak tahu. Saya hanya merasa tidak nyaman. Saya pikir lebih baik untuk memastikannya. Qin Fei yang diam-diam berkata, dia melirik Gong Zifeng dan mengeluarkan kristal gambar. Kepada siapa aku harus mengirim pesan? Mu Tianyang dan dua orang lainnya memandangnya dengan curiga. Gao Xiaolong. Qin Fei yang diam-diam berkata, percuma saja. Karena kita tidak bisa mengirim pesan kepada siapapun di luar sini. Orang gila itu mentransmisikan. Tidak bisa mengirim pesan. Qin Fei yang mengerutkan kening. Mungkinkah kamu terlalu banyak berpikir? Gong Zifeng membunuh Feng Zijun dengan tangannya sendiri. Ini cukup untuk membuktikan ketulusannya. Mu Tianyang diam-diam berkata, Jika itu orang lain, aku tidak akan curiga. Tetapi posisi orang ini tidak stabil. Saya sedikit khawatir. Lagi pula, aku yakin Gao Xiaolong tidak akan dengan mudah mengungkapkan masalah ini kepada Gong Zifeng. Mundur selangkah, meskipun tidak ada masalah dengan Gong Zifeng, yang terbaik adalah memastikannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, apa yang kita temui kali ini berbeda dengan masa lalu. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa kehilangan nyawa. Singkatnya, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Qin Fei yang diam-diam berkata, kata-kata Jiang Haotian masuk akal. Kali ini, kami menderita karena kecerobohan kami. Kalau tidak, mengapa kami harus tinggal di tempat terkutuk ini? Orang gila itu mentransmisikan. Itu benar. Mu Tianyang diam-diam setuju. Gong Zifeng melihat kristal gambar di tangan Qin Fei yang dan bertanya dengan curiga, Saudara Jiang, apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang menyingkirkan kristal gambar itu dan memandang Gong Zifeng sambil tersenyum, kita sudah saling kenal sejak lama, kan? En. Gong Zifeng menganggup dan tersenyum, kami sudah saling mengenal sebelum kamu memasuki Istana Sembilan Surga. Saya masih ingat bahwa tingkat kultivasi kamu saat itu lebih rendah daripada saya. Namun sekarang, kamu telah melampaui saya. Iya. Waktu benar-benar berlalu. Qin Fei yang menghela nafas. Gong Zifeng semakin bingung, apa yang dia bicarakan tadi. Ekspresi Qin Fei yang tiba-tiba menjadi serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel boneka muncul. Gong Zifeng menatap jejak boneka itu dengan terkejut dan berkata, Saudara Jiang, ini adalah. Saat itu, ketika Qin Fei yang mengendalikan Ryuko Yang, Gong Zifeng juga hadir, tapi dia tidak mengatakan apapun di tengah kerumunan. Oleh karena itu, dia mengetahui bahwa tanda itu adalah sejenis seni rahasia tipe kontrol yang memiliki kemampuan membaca ingatan orang lain. Meskipun kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Feng, kamu tetaplah keluarga mereka. Kamu pasti tahu banyak tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan sekarang, aku perlu memahami hal ini. Bicaralah, kamu tidak akan bisa menyelesaikan pembicaraan dalam waktu singkat, jadi aku ingin membaca ingatanmu secara langsung. Jangan khawatir, setelah membaca ingatanmu, aku akan segera melepaskan kendaliku atasmu. Kata Qin Fei Yang. Ini. Ketika Gong Zifeng mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia mundur dengan agak bingung. Apa yang telah terjadi? Aku tidak bermaksud jahat padamu. Aku hanya ingin tahu apa yang mereka lakukan. Qin Fei Yang memandang Gong Zifeng dengan curiga. Jika kamu ingin mengetahui semua ini, aku dapat meluangkan waktu untuk menceritakan semuanya padamu. Tidak perlu membaca ingatanku. Gong Zifeng tampak kuas pada. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Bukankah aku baru saja mengatakannya? Ini lebih efisien. Jika Anda memberitahu saya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, saya mungkin melupakan beberapa hal. Melihat Qin Fei Yang bersikeras membaca ingatannya, kepanikan di wajah Gong Zifeng menjadi lebih jelas. Apakah memang ada sesuatu yang mencurigakan? Frenzy dan dua lainnya hanya bisa mengerutkan kening. Apa yang salah denganmu? Bukankah itu hanya membaca ingatanmu? Apa yang Anda takutkan? Mungkinkah kamu melakukan kesalahan padaku, dan kamu tidak berani membiarkan aku membaca ingatanmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak-tidak. Kamu sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa melakukan kesalahan padamu? Gong Zifeng melambaikan tangannya berulang kali. Lalu apa yang membuatmu merasa bersalah? Ayo cepat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan jejak boneka itu terbang menuju kepala Gong Zifeng. Gong Zifeng buru-buru bersembunyi ke samping dan berkata sambil tersenyum, lain kali. Aku masih ada yang harus dilakukan dan harus segera keluar. Kakak senior Frenzy, tolong singkirkan penghalang kekuatan suci. Mata Qin Fei Yang bersinar dingin saat dia menganggup ke arah Frenzy. Ledakan. Frenzy melepaskan tekanannya dan langsung memenjarakan Gong Zifeng. Jejak boneka itu segera memasuki kepala Gong Zifeng seperti aliran cahaya. memegangi kepalanya dan melolong sedih. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi saat ini, sebuah suara lama meledak di penjara seperti petir. Setelah itu, seorang lelaki tua muncul di luar penghalang. Itu adalah Pena Tuayun. Pena Tuayun melambaikan tangannya dan penghalang yang dipasang oleh Frenzy langsung hancur. Tapi di waktu yang sama, Qin Fei Yang membawa Frenzy dan dua lainnya dan menghilang tanpa jejak. Pena Tuayun mengamati penjara yang kosong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dunia kura-kura hitam di atas bidang kedokteran. Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, kakak senior Frenzy, bukankah kamu menggunakan penghalang untuk mengisolasinya? Mengapa orang tua itu masih bisa melihatnya? Frenzy berkata, penghalang itu hanya memiliki efek kedap suara. Jadi seperti itu. Huo Yi mengangguk. Dengan kata lain, meskipun Pena Tuayun tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, dia dapat melihat apa yang mereka lakukan. Segera setelah, mereka bertiga memandang Kin Feiyang dan Gong Zifeng. Wajah Gong Zifeng dipenuhi rasa sakit saat dia merasa jiwanya terkoyak. Dan wajah Kin Feiyang berangsur-angsur menjadi gelap. Melihat ini, Mu Tianyang mengerutkan kening dan berkata, sepertinya memang ada masalah dengan orang ini. Huo Yi tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, saudara Jiang mungkin akan marah. Kebaikan Kin Feiyang kepada Gong Zifeng terlihat jelas bagi semua orang. Jika Gong Zifeng benar-benar melakukan sesuatu yang mengkhianati mereka, maka itu akan sangat mengerikan. Ledakan. Sesaat kemudian, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Kin Feiyang. Rasa sakit di wajah Gong Zifeng juga hilang. Tapi sebelum dia bisa bernapas lega, dia ditenggelamkan oleh niat membunuh lagi. Tubuh dan pikirannya gemetar, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apa yang salah? Mu Tianyang dan dua orang lainnya memandangnya dengan curiga. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam, tujuannya datang ke penjara kali ini sebenarnya untuk mengetahui keberadaan Geyong dari mulutku. dan mereka bertiga mengerutkan kening. Dan semua ini diperintahkan oleh Yin Hui. Dan Gao Xiaolong sudah mati. Kata Kin Feiyang. Siapa yang membunuhnya? Wajah Huo Yi berubah. Itu dia. Kin Feiyang menunjuk ke arah Gong Zifeng. Berengsek. Mata Huo Yi muram. Kin Feiyang menghela nafas dan berkata, Aku tahu, Gao Xiaolong tidak akan banyak bicara. Ternyata dia terpaksa melakukan ini. Faktanya, dia sudah tahu bahwa Gao Xiaolong adalah mata-mata yang aku tanam di sampingnya, jadi dia membunuhnya. Mu Tianyang berkata, Dengan kata lain, Gong Zifeng benar-benar mengkhianatimu. N. Kin Feiyang menganggup dan menatap Gong Zifeng, bertanya, Apa lagi yang ingin kamu katakan? Pada saat ini, Gong Zifeng seperti tumpukan lumpur, lumpuh dalam kehampaan, keputusasaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia menutup telinga terhadap kata-kata Kin Feiyang. Mu Tianyang mengerutkan kening dan berkata, Apa yang terjadi? Cepat beri tahu kami. Hu! Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari Gong Zifeng. Dia memandang mereka bertiga dan berkata, Feng Wenhai diusir dari Istana Sembilan Surga dan Feng Zijun terbunuh. Feng Yuan dan yang lainnya menyembunyikannya dari Yin Hui karena mereka tidak ingin mengganggu kultifasinya. Ketika dia keluar dari pengasingan dan mengetahui hal-hal ini, dia sangat marah. Namun, wanita ini sangat cerdik. Dia menekan amarahnya di dalam hatinya dan diam-diam menyelidiki semuanya. Tetapi karena kami melakukannya dengan bersih, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia bahkan siap untuk menyerah. Di saat yang sama, kematian Feng Zijun membuatnya sangat lelah, tapi dia juga banyak terbuka dan ingin menerima Gong Zifeng. Jadi, dia menemukan Gong Zifeng dan berkata bahwa dia ingin memberikan status kepada ibunya dan bahwa dia akan menjadi putranya di masa depan. Dia melakukan ini karena dia mempertimbangkan masalah meneruskan garis keluarga. Bagaimanapun, Gong Zifeng adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Feng. Ketika Gong Zifeng mendengar ini, dia tentu saja sangat senang. Ketika Qin Fei yang mengatakan ini, orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, jadi dia menghianati kita. Tidak sesederhana itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Orang gila itu tertegun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Qin Fei yang memandang Gong Zifeng dan menghela nafas, sejujurnya, saya selalu meremehkan orang ini. Matman dan yang lainnya saling memandang dan semakin bingung. Ketika dia mendengar bahwa Yin Hui ingin membantu ibunya dan memperlakukannya sebagai putranya, dia sangat gembira. Namun, dia tiba-tiba teringat penyebab sebenarnya kematian Feng Zifeng. Feng Zifeng mati di tangannya. Setelah masalah ini terungkap, apa konsekuensinya? Ini adalah pertanyaan yang dia bahkan tidak berani pikirkan. Setelah memikirkannya berulang kali, dia akhirnya memikirkan rencana berani untuk membungkam kita. Kata Qin Fei yang , membungkam kami. Ketiganya mengangkat alis. Ya, target keheningan tentu saja adalah kita. Karena aku melihatnya membunuh Feng Zifeng dengan mataku sendiri. Dan meskipun kalian tidak hadir saat itu, kalian memiliki hubungan yang baik denganku, jadi kalian pasti tahu tentang ini. Jadi, dia ingin menyingkirkan kita semua. Pertama, dia berinisiatif mencari Yin Hui dan memberitahunya bahwa Feng Zifeng dibunuh oleh kita. Kedua, dia memasang jebakan untuk memenjarakan kita. Ini untuk membuka jalan bagi langkah ketiga. Langkah ketiga adalah masuk penjara dan menggunakan hubungannya dengan kami untuk mengetahui keberadaan Geyong. Karena Geyong memiliki hubungan yang baik denganku, dia khawatir Geyong akan mengetahui bahwa dia membunuh Feng Zifeng, jadi dia ingin membungkamnya juga. Dan langkah keempat adalah memasuki ruang pertemuan dan mengatakan penyebab kematian Feng Zifeng di depan orang-orang besar mengakhiri hidup kita sepenuhnya. Kata Qin Feiyang, aku akan pergi. Langkah-langkah ini satu demi satu dan semuanya saling terkait. Bisa dikatakan tanpa celah. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia adalah perencana yang mengerikan sebelumnya. Mutian Yang dan dua lainnya terkejut. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum masam, belum lagi kalian, bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mutian Yang bertanya, lalu apa yang dia katakan pada Yin Hui? Dia memberitahu Yin Hui. Pada malam kematian Feng Zifeng, dia ingin mengatakan sesuatu kepada Feng Zifeng, dan kemudian dia melihatku membunuh Feng Zifeng. Yin Hui sudah sangat marah atas kematian Feng Zifeng, jadi dia tidak perlu dengan sengaja menciptakan kesan yang salah. Yin Hui akan mempercayai alasan apapun yang dia buat. kata Qin Feiyang. Memang. Namun, sejak Tuan Muda Feng berkata bahwa dia melihatmu membunuh Feng Zifeng, dia telah menyembunyikannya di dalam hatinya selama ini dan tidak mengatakannya dengan lantang. Bukankah Yin Hui marah? Kata Mutian Yang. Yin Hui juga bertanya mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal. Tuan Muda Feng pintar, dia berkata bahwa dia takut aku akan membalas dendam padanya, jadi dia tidak berani mengatakannya. Kata Qin Feiyang. 2136. Mutian Yang memandang Gong Zifeng yang lumpuh di udara dan berkata dengan kagum, kamu bahkan bisa memikirkan rencana seperti itu. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan kekuatanmu. Aku benar-benar mengira semua ini direncanakan oleh Yin Hui. Ternyata orang di balik layar itu adalah kamu. Luar biasa. Orang bila pun mengacungkan jempol pada Gong Zifeng. Menghadapi pujian seperti itu, Gong Zifeng tidak bisa merasa senang sama sekali. Hatinya dipenuhi rasa takut. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, sayang sekali kamu bertemu lawan yang lebih kuat. Jika tidak, rencanamu akan berhasil. Tubuh Gong Zifeng bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Kakak Jiang, aku juga merasa sangat tidak berdaya. Apakah ini alasanmu mengkhianati kami? Ketidakberdayaan. Siapa yang tidak memiliki ketidakberdayaan di dunia ini? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Saya. Gong Zifeng menundukkan kepalanya lagi. Dia sangat malu. Sejak awal, kamu berinisiatif mencariku dan meminta bantuanku. Bagaimana dengan saya? Selama aku membantumu, apakah aku menanyakan syarat apapun? Saya kira tidak demikian. Aku benar-benar memperlakukanmu sebagai teman karena kita berdua memiliki pengalaman menyedihkan yang sama. Tapi bagaimana kamu membalas budiku? Teriakin Fei Yang. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi sangat marah setelah memasuki dunia kuno. Bahkan ketika menghadapi jebakan Feng Wenhai dan tipu daya Guo Zikiong, dia tidak semara ini. Saya minta maaf. Gong Zifeng bergumam. Bisakah permintaan maaf menggantikan pengkhianatanmu? Kamu benar-benar mengecewakanku. Saat itu, aku buta untuk memilih membantumu. Tetapi itu tidak menjadi masalah sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Gong Zifeng menggigil dan buru-buru berkata, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku mohon. Bahkan jika dia tidak membunuhmu, aku akan membunuhmu hari ini. Kamu bahkan berani membuat rencana melawanku. Kamu benar-benar punya nyali seperti macan tutul. Orang bila menyeringai. Gong Zifeng berkata, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya hanya ingin memberikan status kepada ibu saya. Kamu masih berusaha mendapatkan simpati. Jika kamu hanya ingin memberikan status pada ibumu, Yin Hui sudah menyetujuinya. Lalu mengapa kamu masih memasang jebakan untuk menyakiti kami? Tujuanmu bukan hanya memberi status pada ibumu, tapi juga dirimu sendiri. Kamu tidak ingin kehilangan semua yang telah diberikan Yin Hui padamu. Dengan kata lain, kamu pria yang tidak tahu berterima kasih, pengkhianat, dan tercelah. Mu Tianyang mendengus dingin. Tubuh Gong Xi Feng bergetar. Apa yang kamu bicarakan? Orang gila mencibir, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata, hari ini, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya kesakitan hingga kamu berharap mati. Tidak. Saya mohon padamu. Gong Xi Feng buru-buru menggelengkan kepalanya karena ketakutan. Yin Hui yang menghela nafas dan menghentikan orang gila itu. Jangan bunuh dia dulu. Apa? Kamu masih bisa menoleransinya. Orang gila mengangkat alisnya. Bukannya aku bisa mentolerirnya. Itu karena kita masih harus mengandalkan dia untuk keluar dari situasi ini. Kata Qin Fei Yang. Andalkan dia. Orang gila mengerutkan kening. En. Qin Fei Yang menganggup, cahaya dingin melintas di matanya. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yin Hui dan Jin Yun Chang harus mati, begitu juga Yu Ziji. Aku tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Ketika Gong Xi Feng mendengar ini, rasa dingin muncul di hatinya. Adapun kamu. Qin Fei Yang menunduk dan menatap Gong Xi Feng. Selama kamu bekerja sama dengan baik, aku akan memilih untuk membiarkanmu hidup. Tapi ingat, hanya ada satu kesempatan. Oke. Gong Xi Feng buru-buru menganggup. Setelah beberapa saat, kelompok Qin Fei Yang beranggotakan empat orang dan Gong Xi Feng akhirnya keluar dari dunia kura-kura hitam. Penatua Yun berdiri di luar pintu. Ketika dia melihat mereka muncul, dia mengukur Gong Xi Feng, lalu melihat kelompok empat Qin Fei Yang, dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan padanya? Kami tidak melakukan apapun. Ini hanya pertemuan teman lama, dan kami tidak ingin diganggu. Gong Xi Feng, apakah aku benar? Orang gila merangkul bahu Gong Xi Feng dan tersenyum. Ya ya ya. Gong Xi Feng menganggup berulang kali. Penatua Yun melirik orang gila, lalu melihat kelompok tiga orang Qin Fei Yang, lalu melihat ke Gong Xi Feng dan berkata, jika tidak ada yang lain, pergilah. Oke. Gong Xi Feng menjawab dan menangkupkan tangannya pada kelompok berempat Qin Fei Yang, kalau begitu aku akan kembali dulu. Mereka berempat menganggup dengan senyuman di wajah mereka. Seolah-olah kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi. Gong Xi Feng berbalik dan pergi. Penatua Yun juga bersiap untuk pergi. Qin Fei Yang tiba-tiba berbicara dan memandang Penatua Yun. Senior tua, mohon tunggu sebentar. Penatua Yun tertegun dan berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, lalu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saya harus berterima kasih kepada senior atas kejadian sebelumnya. Kalau tidak, saya pasti sudah mendapat masalah sekarang. Penatua Yun berkata dengan dingin, saya hanya menanganinya dengan tidak memihak. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Senior tua itu mulia dan tidak mementingkan diri sendiri. Junior ini mengagumimu. Junior ini juga berharap agar senior tua bisa terus maju dan menjadi contoh yang baik bagi kami para junior. Qin Fei Yang tersenyum. Penatua Yun menyipitkan matanya. Kata-kata ini tidak sederhana. Qin Fei Yang melanjutkan, kami, murid generasi muda, juga membutuhkan teladan. Jangan khawatir. Saya selalu berdiri di sisi keadilan. Saya tidak akan memihak siapapun. Bahkan jika murid saya melakukan kesalahan, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah mengatakan itu, Penatua Yun berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mutianyang melirik ke belakang Penatua Yun, lalu menatap orang gila dan berkata, bisakah karakter orang tua ini dipercaya? Ya. Di Istana Sembilan Surga ini, saya hanya mengagumi dua orang. Yang pertama adalah orang tua ini. Orang gila tersenyum percaya diri. Bagaimana dengan orang lain? Kelompok Qin Fei Yang yang terdiri dari tiga orang penasaran. Seseorang yang dikagumi matman jelas tidak sederhana. Orang gila berkata, kalian semua pernah melihatnya. Dialah orang tua yang menjaga tangga. Jadi itu dia. Mereka bertiga tercerahkan. Qin Fei Yang berkata, omong-omong, apa identitas orang tua itu? Seberapa kuat dia? Identitasnya? Kekuatannya? Orang gila merenung sejenak dan berkata, kamu hanya perlu tahu bahwa dia adalah guru Sangguan Fenglan. Apa? Tuan Sangguan Fenglan? Kelompok tiga orang Qin Fei Yang tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Jangan pikirkan itu. Ayo pergi dan terus minum dan makan daging. Minum dan makan daging di penjara ini rasanya berbeda. Orang gila terkekeh. Kelompok Qin Fei Yang yang terdiri dari tiga orang saling memandang dan tersenyum. Memang, minum dan makan daging di sini dan di restoran adalah dua perasaan yang sangat berbeda. Di luar, Danau Teratai. Seorang pemuda berpakaian umu memasuki pavilion. Hem. Ketika Sangguan Fenglan melihat pemuda berpakaian umu itu, dia sedikit terkejut dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Salam, Tuan Istana. Pemuda berpakaian umu membungkuk dan berkata, Jiang Hautian dan kakak senior matman memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu ikut campur. Mereka sudah memikirkan tindakan balasan. Apakah begitu? Sangguan Fenglan terkejut. Ya. Mereka bilang kamu hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukan yang bagus. Kata pemuda berpakaian umu. Oke. Sangguan Fenglan mengangguk. Pemuda berpakaian umu berkata, kalau begitu murid ini akan pergi dulu. Pergi. Sangguan Fenglan melambaikan tangannya. Pemuda berpakaian umu itu berbalik dan berjalan keluar dari pavilion. Melihat ke langit yang cerah, dia menghelah nafas. Huh, pada akhirnya aku masih kalah dengannya. Dengan itu, dia membubung ke langit dan menghilang seperti kilat. Orang ini adalah Gong Zifeng. Setelah meninggalkan danau teratai, dia tidak langsung kembali ke sekte dalam. Sebaliknya, dia terbang ke arah lain. Tidak lama kemudian, dia mendarat di depan halaman, melihat ke halaman, menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan masuk. Di aula, seorang wanita duduk di samping meja teh. Itu adalah Yin Hui. Melihat Gong Zifeng masuk, dia buru-buru berdiri, memadatkan penghalang kekuatan suci, dan bertanya, bagaimana kabarnya. Gong Zifeng berkata, Geyong sudah mati. Mati. Yin Hui mengerutkan kening. Ya. Gong Zifeng menganggup dan berkata, awalnya, Jiang Hautian sangat waspada, tetapi ketika saya memberitahu dia tentang rencanamu, saya akhirnya mendapatkan kepercayaannya. Dia memberitahu saya bahwa dia membunuh Geyong setelah ayah anda diusir dari Istana Sembilan Surga. Kenapa dia menginginkan Geyong? Geyong telah mengikuti kakekmu selama bertahun-tahun, dan dia memiliki banyak informasi tentang kakekmu. Dia bidak catur yang bagus. Yin Hui curiga. Menurut Jiang Hautian, dia ingin menjaga Geyong tetap hidup, tapi Geyong tidak hanya tidak mau bekerja sama, dia bahkan melarikan diri. Dalam keadaan marah, Jiang Hautian menggunakan teknik rahasia jiwa yang disebut segel perbudakan untuk menghapus jiwa ilahi Geyong. Kata Tuan Muda Feng. Yin Hui berkata, kalau begitu, tidak perlu mempertimbangkan Geyong lagi. Ya. Ya. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam ayah, setidaknya untuk saat ini, kekhawatirannya berkurang. Kata Tuan Muda Feng. Ya. Yin Hui menganggup, merenung sejenak, dan berkata, kalau begitu, mari bersiap untuk langkah selanjutnya. Oke. Ayo kita lakukan besok pagi. Pergi ke olah konferensi dulu dan kumpulkan semua tokoh besar. Lalu saya akan muncul dan mengumumkan perbuatan jahat yang telah dilakukan Jiang Hautian. Pada saat itu, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Gong Zifeng mencibir. Yin Hui berkata sambil tersenyum, setelah kita menyingkirkan anak ini, aku akan segera memberimu status sebagai ibu. Terima kasih. Gong Zifeng sangat gembira. Yin Hui berkata, kita semua adalah keluarga. Mengapa kamu mengatakan ini? Keluarga, gumam Gong Zifeng. Wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri, dan dia berkata, saya seharusnya menonjol dan memberitahu semua orang tentang kejahatan Jiang Hautian saat saudara laki-laki kedua terbunuh. Itu semua karena kepengecutan saya. Bibi, saya benar-benar minta maaf. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bagaimanapun, Jiang Hautian memang merupakan ancaman besar bagimu. Sebenarnya itu juga salah kami. Jika kami tidak berperasangka buruk terhadap Anda, jika kami lebih memedulikan Anda dan lebih memperhatikan Anda, Anda tidak akan begitu takut pada Jiang Hautian. Yin Hui menghela nafas. Terima kasih atas pengertiannya, Bibi. Gong Zifeng menunduk dan berkata. Yin Hui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pergi dan istirahatlah yang baik. Besiaplah untuk besok. Saat dia berbicara, dia membubarkan divine power barrier. Oke. Anak ini akan pergi. Gong Zifeng mengangguk, membungkuh hormat, dan berbalik meninggalkan halaman. Jiang Hautian. Besok, kamu akan dimakamkan bersama anakku. Hargai sedikit waktu yang tersisa. Yin Hui bergumam, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang kuat. 2.137 Tidak lama setelah Gong Zifeng pergi, berita tentang Qin Fei yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, membunuh orang untuk membungkam mereka, serta orang gila dan dua lainnya yang membunuh Cheng Li menyebar lebih gila lagi di kota Naga Langit. Dan seperti wabah, dengan kota Naga Langit sebagai pusatnya, penyakit itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Sebelum malam, hal ini telah menyebar ke seluruh wilayah utara. Bahkan desa-desa terpencil pun mengetahui masalah ini. Dapat dikatakan bahwa masalah ini bahkan lebih besar daripada terakhir kali Feng Wenhai menjebak Qin Fei Yang. Untuk sementara waktu, Qin Fei Yang dan yang lainnya semuanya dalam kondisi mengkritik. Mereka yang awalnya percaya pada Qin Fei Yang tanpa ragu juga mulai perlahan mengubah pandangannya. Mungkin masalah ini memang salah Qin Fei Yang. Dia adalah seorang munafik. Larut malam. Di halaman. Feng Yuan duduk sendirian di aula, alisnya menyatu erat. Segera. Beberapa sosok berjalan ke aula. Itu adalah Yin Hui, Jin Yun Chang, dan Gong Xi Feng. Yin Hui memandang Feng Yuan dan bertanya dengan curiga, Ayah, mengapa ayah terburu-buru mencari kami? Apakah terjadi sesuatu? Feng Yuan memadatkan penghalang kekuatan ilahi, menatap Yin Hui dan Jin Yun Chang, dan bertanya, apakah Anda tahu situasi di luar? Adapun Gong Xi Feng, dia langsung mengabaikannya. Bagaimana situasinya? Yin Hui curiga. Feng Yuan berkata, masalah antara Jiang Hautian dan orang gila sekarang sangat sengit. Orang tua ini merasa ada yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Menambahkan bahan bakar ke dalam api. Yin Hui tercengang. Jin Yun Chang tertawa, ayah mertua, kamu terlalu banyak berpikir. Terlebih lagi, semakin sengit masalah di luar, semakin baik bagi kami. Saya setuju dengan pandangan kakak ipar. Hubungan antara orang gila dan tetua pertama terlihat jelas bagi kita semua. Jika kita tidak membuat keributan, mungkin penatua agung akan melindunginya kali ini. Sebaliknya, jika semua orang mengetahui masalah ini, meskipun tetua agung ingin melindunginya, dia tidak akan berani melakukannya. Karena itu akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Yin Hui tertawa. Itu masuk akal. Feng Yuan mengangguk, lalu memandang Gong Xi Feng yang diam dan mengerutkan kening, Bukankah lelaki tua ini hanya memanggil bibi dan pamanmu, mengapa kamu juga datang? Gong Xi Feng segera menundukkan kepalanya karena ketakutan. Yin Hui tersenyum dan berkata, Ayah, akulah yang membawanya ke sini. Mengapa kamu membawanya ke sini? Feng Yuan bingung. Ayah, itu semua berkat dia. Kata Yin Hui. Apa maksudmu? Feng Yuan bingung. Kami akan memulai operasinya besok, jadi inilah waktunya untuk memberitahumu tentang hal itu. Sebenarnya seperti ini. Yin Hui menceritakan seluruh rencananya dengan sederhana dan jelas. Jadi begitu. Ketika Feng Yuan mendengar ini, dia tiba-tiba tercerahkan. Yin Hui tersenyum. Itulah mengapa kita harus berterima kasih kepada anak ini. Feng Yuan memandang Gong Xi Feng dengan ekspresi muram. Sesaat kemudian. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Orang tua ini bisa membiarkan masa lalu berlalu, Tapi kita tidak boleh membuat kesalahan apapun di balai kebaktian besok. Cucu mengerti. Tuan muda Feng mengangguk. Selama kita bisa menyingkirkan Jiang Haotian dan yang lainnya, Lelaki tua ini akan melakukan apapun yang kamu inginkan dan memberikan status yang pantas pada ibumu. Selanjutnya, orang tua ini akan mengizinkanmu mewarisi bisnis keluarga Feng di masa depan. Feng Yuan berkata lagi. Terima kasih, kakek. Gong Xi Feng buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Bangun. Feng Yuan tersenyum. Iya. Gong Xi Feng menjawab dengan hormat dan berdiri di samping Yin Hui dan Jin Yun Chang, wajahnya penuh kegembiraan. Namun secara bertahap, dia mengungkapkan sedikit keraguan. Feng Yuan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Gong Xi Feng berkata, meskipun rencananya kali ini sempurna, saya masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Jiang Hautian bukanlah orang biasa. Jangan khawatir, saat Yu Xi Ji dan aku membunuh Cheng Li, tidak ada yang melihatnya. Adapun Jiang Hautian. Maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Keempat murid itu telah dibunuh oleh Jiang Hautian, dan sekarang tidak ada bukti. Jin Yun Chang tersenyum. Sebenarnya kekhawatirannya bisa dimengerti. Kalau dipikir-pikir lagi, berapa banyak kerugian yang diderita Jiang Hautian pada keluarga Feng kita. Meskipun dia musuh kita, sejujurnya, saya sangat mengagumi otaknya. Yin Hui menghela nafas. Jangan meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan moral kita sendiri. Tidak peduli betapa menakutkannya otaknya, bukankah itu masih ada di tangan kita sekarang? Feng Yuan mencibir. Yin Hui, Jin Yun Chang, dan Gong Xi Feng saling memandang dan tidak bisa menahan cibiran. Hari berikutnya. Pagi-pagi. Tokoh besar Istana Sembilan Surga memasuki Aula Dewan Besar satu demi satu. Segera. Sangguan Feng Lan juga memasuki Aula Dewan Besar. Dia melirik orang-orang yang hadir, lalu duduk di meja. Dia melihat ke arah Tetua Agung di atas dan berkata melalui telepati, apa yang sedang dilakukan Feng Yuan, memanggil kita ke sini pagi-pagi sekali. Apakah perlu memikirkannya? Itu pasti ada hubungannya dengan Matman dan yang lainnya. The Great Elder berpikir sendiri tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Hati Sangguan Feng Lan bergetar, dan dia menghela nafas, sepertinya kali ini, Feng Yuan akan membunuh mereka. Tetua Agung menganggup tanpa meninggalkan jejak, dan diam-diam bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak. Tetapi sesuatu yang sangat aneh terjadi kemarin. Kata Sangguan Feng Lan. Hal aneh apa? Tetua Agung merasa curiga. Sangguan Feng Lan diam-diam berkata, Putra Feng Wenhai, Gongzi Feng, sebenarnya datang kepadaku kemarin, mengatakan bahwa Jiang Haotian dan yang lainnya sudah punya rencana, dan menyuruh kami untuk tidak ikut campur, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Ada hal seperti itu. Tetua Agung terkejut. En. Saya juga bingung. Gongzi Feng adalah cucu Feng Yuan, mengapa dia terlibat dengan Jiang Haotian dan yang lainnya? Kata Sangguan Feng Lan. Tetua Agung merenung sejenak dan tersenyum diam-diam, karena Jiang Haotian dan yang lainnya berkata demikian, mari kita tunggu dan tonton pertunjukannya. Oke. Jawab Sangguan Feng Lan, dengan sedikit harapan di matanya. Ya ya. Tiba-tiba. Diirini serangkaian langkah kaki yang mantap. Tiga sosok memasuki aula dewan besar satu demi satu. Orang yang memimpin sebenarnya adalah Feng Yuan. Dua orang di belakangnya adalah Jin Yun Chang dan Yin Hui. Salam, Tetua Agung. Ketiganya membungkuk dan memberi hormat. En. Silahkan duduk. Yin Hui, Jin Yun Chang, kalian duduk juga. Tetua Agung mengangguk lalu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tetua Agung. Yin Hui dan Jin Yun Chang buru-buru berlutut di tanah dan berterima kasih padanya. Karena di hadapan para raksasa Istana Jiutian, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama. Jadi bagi mereka, ini adalah sebuah anugerah, suatu kehormatan. Setelah semua orang duduk, Tetua Agung memandang Feng Yuan dan bertanya sambil tersenyum, mengapa Anda memanggil kami semua ke sini hari ini? En. Feng Yuan mengangguk. Kalau begitu katakan. Kata Tetua Agung. Feng Yuan berdiri dan berkata, Tetua Agung, sebelum saya mengatakannya, saya ingin memanggil beberapa orang. Siapa? Tetua Agung merasa curiga. Feng Yuan menghela nafas dan berkata, Jiang Hau Tian, Frenzi, Huo Yi, Mu Tianyang. Ini benar-benar untuk mereka. Tetua Agung bergumam dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu memanggil mereka? Biarkan aku membuatmu dalam ketegangan dulu. Feng Yuan tersenyum. Oke. Tetua Agung mengangguk dan memandang ke arah sangguan Feng Lan, lalu berkata, Jiang Hau Tian dan yang lainnya sepertinya sekarang berada di penjara balai penegakan hukumu, kan? Pergi dan bawa mereka ke sini. Ya. Sangguan Feng Lan menjawab dengan hormat, lalu bangkit dan berjalan keluar aula. Tetapi ketika dia keluar dari aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada seseorang berdiri di samping pintu. Orang ini adalah Gong Xi Feng. Salam, ketua balai. Gong Xi Feng membungkuk dan berkata, En. Sangguan Feng Lan mengangguk, lalu naik ke udara dan terbang menuju balai penegakan hukum. Namun di dalam hatinya, dia bergumam, mengapa Gong Xi Feng datang ke aula konferensi. Di penjara. Panci besi besar sudah hilang, begitu pula anggurnya. Sebaliknya, yang ada adalah satu set teh dan empat kursi berlengan. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya sedang berbaring di kursi berlengan, minum teh, mengobrol, dan tidur siang. Sangat nyaman. Ketika Sangguan Feng Lan masuk dan melihat pemandangan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Apakah mereka di sini untuk masuk penjara? Atau untuk menikmati hidup? Batuk. Dia berdiri di depan pintu dan terbatuk-batuk. Qin Fei Yang dan tiga lainnya tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke luar pintu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Sangguan Feng Lan, Huo Yi melompat dan berlari menuju Sangguan Feng Lan. Dia tersenyum dan berkata, Laner, aku tahu kamu akan datang menemuiku. Lihatlah tampangnya yang tergila-gila, seolah dia belum pernah melihat wanita sebelumnya. Wajah Frenzy penuh dengan penghinaan. Apa yang anda tahu? Inilah rasa. Cinta. Kata Qin Fei Yang. Kata, Cinta, sangat panjang. Ketika Sangguan Feng Lan mendengar ini, rona merah muncul di wajahnya, tetapi dengan cepat menghilang. Dia menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya dan berteriak, untuk apakah kamu masih berbaring di sana? Keluarlah bersamaku. Huo Yi berdiri di samping Sangguan Feng Lan dan juga, memerintahkan, mereka bertiga, ia, keluar. Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Orang Gila perlahan berdiri dan menatap Huo Yi dengan tatapan tidak ramah. Huo Yi menyeringai. Wajah Sangguan Feng Lan menjadi gelap dan berkata, jangan bicara omong kosong, segera pergi ke Aula Konferensi. Apakah ini akhirnya dimulai? Qin Fei Yang tertegun, lalu senyuman muncul di wajahnya. Orang Gila dan dua lainnya juga tersenyum lebar. Sangguan Feng Lan memandang mereka berempat dengan curiga dan berkata, melihatmu, mengapa kamu sepertinya tahu bahwa kita akan pergi ke balai konferensi hari ini. Laner, sejujurnya, semuanya berada di bawah kendali kami. Huo Yi mengepalkan tangannya dan tersenyum bangga. Apakah begitu? Sangguan Feng Lan terkejut. Tentu saja. Kami juga tahu bahwa selain Anda, tetua agung, dan tokoh besar lainnya, Feng Yuan, Yin Hui, Jin Yun Chang, dan Gong Xi Feng juga ada di aula konferensi. Kata Huo Yi, kamu benar-benar tahu. Sangguan Feng Lan tercengang. Mu Tian Yang tersenyum dan berkata, Tuan Istana, ayo pergi, pertunjukan akan segera dimulai. Sangguan Feng Lan melirik mereka berempat, lalu berbalik dan berjalan keluar. Qin Fei Yang dan tiga lainnya mengikuti di belakangnya. Benar, Ketua Istana, apakah masalah kita sudah menyebar keluar? Qin Fei Yang tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong soal ini, aku masih sedikit bingung. Baru pagi ini, saya menerima laporan dari bawahan saya, mengatakan bahwa seseorang sepertinya diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api, dengan sengaja menyebarkan masalah Anda. Sekarang bahkan desa-desa terpencil pun mengetahuinya. Kata Sangguan Feng Lan. Ini hal yang bagus. Qin Fei Yang tersenyum. Sejujurnya, efisiensi Gong Xi Feng ini sangat bagus. Hanya dalam satu hari, sudah sangat sengit. Itu benar. Inilah yang dia minta agar Gong Xi Feng lakukan dengan sengaja. Sama seperti terakhir kali berurusan dengan Feng Wen Hai, semakin sengit masalahnya, akan semakin seru dan menarik. 2138. Kabar baik. Sangguan Feng Lan tercengang. Dia melirikin Fei Yang dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang coba dilakukan anak ini. Setelah rombongan meninggalkan penjara, mereka langsung menuju ruang konferensi. Segera. Aula konferensi muncul di hadapan mereka. Sangguan Feng Lan mendarat di depan pintu dan berkata dengan suara rendah, tunggu di luar. Setelah mengatakan itu, dia memasuki pintu sendirian. Qin Fei Yang dan tiga lainnya berdiri di luar pintu dan mengamati gambar-gambar besar di aula. Kakak Jiang, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Saya juga telah memperoleh bukti. Anda harus melindungi saya nanti, atau saya pasti akan mati di tangan Feng Yuan dan yang lainnya. Gong Zi Feng, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang. Jangan khawatir. Qin Fei Yang melirik Gong Zi Feng dan diam-diam tertawa. Di dalam aula, Sangguan Feng Lan berjalan ke sisi berlawanan dari Tetua Pertama dan membungkuk. Tetua Pertama, Jiang Hautian dan yang lainnya telah dibawa ke sini. N. Tetua Pertama menganggup dan memandang Qin Fei Yang dan tiga lainnya yang berdiri di depan pintu. Masuk. Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang dan berjalan ke aula berdampingan. Salam, Tetua Pertama. Salam, Tuan-tuan. Qin Fei Yang, Huo Yi, dan Mu Tianyang dengan hormat membungkuk pada pukulan besar itu. Tentu saja. Orang Dila adalah pengecualian. Orang-orang besar juga dengan penasaran mengukurnya. Mereka tentu saja tidak asing dengan matman. Adapun Qin Fei Yang, Huo Yi, dan Mu Tianyang, meskipun mereka bukan orang asing, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung. Qin Fei Yang juga diam-diam mengukur gambaran besar istana sembilan surga ini. Totalnya ada lebih dari selusin orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Aura yang dipancarkan masing-masing bagaikan lautan luas, tak terduga. Orang Dila tiba-tiba menunjuk ke seorang wanita yang duduk di sebelah Feng Yuan dan mengirimkan suaranya. Dia adalah Yin Hui. Qin Fei Yang menoleh dan pupil matanya segera menyusut. Aura yang dipancarkan Yin Hui tidak lebih lemah dari aura Feng Wen Hai. Kultivasinya lebih kuat dari saya. Dulu aku adalah dewa paragon kecil. Sekarang setelah aku keluar dari pengasingan, aku seharusnya menjadi dewa paragon besar. Pikir orang Dila. Keilahian paragon. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan wanita ini begitu menakutkan. Hei, hei, hei. Orang Dila tiba-tiba berteriak. Dia melihat foto-foto besar itu dan berkata dengan sedih, di mana kursi kita? Apakah kita akan berdiri di sini seperti ini? Beraninya kamu? Tetua Agung dengan dingin berteriak. Orang Dila mengerucutkan bibirnya dan berkata, tidak ada kursi. Baiklah, aku akan duduk di tanah. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar duduk di tanah. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan marah, Orang Dila, tahukah kamu bahwa kamu terlihat seperti bajingan di dunia sekuler saat ini? Jadi bagaimana kalau aku bajingan? Jangan lihat jika kamu tidak mau. Orang Dila menggali hidungnya dan berkata dengan ringan. Anda. Orang tua itu sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan melotot. Uhuk-uhuk. Tetua pertama terbatuk-batuk dan melihat ke arah Sangguan Fenglan. Sangguan Fenglan mengerti. Dia mengambil langkah di belakang matman dan menendangnya dengan keras. Orang Dila langsung berteriak seperti babi yang disembelih dan melompat. Dengan begitu banyak tetua di sini, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Berperilakulah sendiri. Sangguan Fenglan memelototinya. Kamu melecehkan anak-anak. Orang Dila meraum tidak puas. Menyalahgunakan. Anak-anak. Mulut orang-orang besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, dan dia sebenarnya menyebut dirinya anak-anak. Apakah dia tidak malu? Wajah tetua pertama juga gelap saat dia berkata dengan marah, jika kamu terus mengacau, keluarlah dan berlututlah. Cek. Orang Dila itu menghina, tapi akhirnya dia menjadi patuh. Oh, sepertinya dia masih sedikit takut. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dengan lemah dan menatap Feng Yuan. Kami sudah membawa mereka ke sini, bicaralah. Feng Yuan melirikin Fei Yang dan tiga lainnya, berdiri dan berkata, Jiang Hao Tian menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi dan membungkam orang. Orang Dila, Huo Yi, dan Mu Tian yang dengan kejam membunuh sesepuh sekte luar, Cheng Li. Ada bukti yang meyakinkan untuk kedua hal ini, dan semua orang harus mengetahuinya, jadi orang tua ini tidak akan bicara lebih banyak. Sekarang, orang tua ini akan mengumumkan kejahatan besar lainnya terhadap Jiang Hao Tian. Saat Feng Yuan berbicara, cahaya dingin muncul di matanya. Dia berbalik untuk melihat ke pintu dan berteriak, Gong Zi Feng, masuk. Gong Zi Feng, yang berdiri di luar pintu, segera berlari masuk dan berlutut di tanah dengan hormat. Murid Gong Zi Feng menyapa tetua pertama dan semua bangsawan. Berdiri dan bicara. Kata tetua pertama. Ya, Gong Zi Feng menganggup dan berdiri di samping Qin Fei Yang dan tiga lainnya, tapi dia sengaja menjaga jarak. Ceritakan pada tetua pertama semua yang kamu lihat. Feng Yuan memandang Gong Zi Feng dan berkata, Oke. Gong Zi Feng menjawab dengan hormat, melihat ke arah tetua pertama dan orang-orang penting, dan berkata, tetua pertama, saudara kedua saya Feng Zijun meninggal di tangan Jiang Haotian. Apa? Feng Zijun dibunuh oleh Jiang Haotian. Orang-orang besar segera mulai berdiskusi. Tetua pertama juga terkejut. Dia memandang Gong Zi Feng dan mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata Tuan Muda Feng. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Penatua pertama tertegun dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa Anda tidak mengatakannya ketika kami menyelidiki masalah ini? Tetua pertama, Mohon maafkan saya. Bukannya murid itu tidak mau mengatakannya, tetapi murid itu tidak berani mengatakannya. Karena Jiang Haotian mendapat dukungan dari orang gila. Jika murid mengatakannya, mereka pasti akan menaruh dendam padaku. Kata Tuan Muda Feng. Tetua pertama membanting meja dan berkata dengan marah, di Istana Sembilan Surga kita, siapapun yang melakukan kesalahan akan dihukum. Apa yang kamu takutkan? Gong Zi Feng buru-buru berkata, Ya, murid mengetahui kesalahannya. Mohon maafkan saya, Tetua pertama. Tetua pertama menghela nafas dan memandang Qin Fei Yang. Jiang Haotian, apakah kamu mengakui apa yang dikatakan Gong Zi Feng? Qin Fei Yang terdiam. Tiga orang lainnya tidak berkata apa-apa. Sepertinya mereka tidak khawatir sama sekali. Tetua pertama mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya, Feng Lan, apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa Gong Zi Feng ada di pihak Jiang Haotian? Aku juga tidak yakin. Kata sangguan Feng Lan diam-diam. Apa yang dilakukan anak-anak nakal ini? Feng Yuan mendengus dingin, Tetua pertama, bagaimana dia bisa mengakui hal semacam ini? Tetapi hanya berdasarkan perkataan sepihak Gong Zi Feng, tidak cukup untuk membuktikan bahwa masalah ini benar. Bagaimanapun, Gong Zi Feng adalah anggota keluarga Feng Anda. Kata tetua pertama. Feng Yuan berkata, justru karena dia adalah anggota keluarga Fengku, dia tidak akan berbohong. Apa maksudmu? Penatua pertama curiga. Ada satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh tetua pertama dan semua orang yang hadir. Sebenarnya Gong Zi Feng bukanlah anak dari Wen Hai dan Yin Hui. Kata Feng Yuan. Apa? Para tetua saling memandang. Sebenarnya, Gong Zi Feng adalah putra dari Wen Hai dan seorang gadis rumah bordil. Dengan kata lain, dia adalah anak haram yang tidak diakui. Kata Feng Yuan. Anak haram. Semua orang tercengang. Ketika Gong Zi Feng mendengar kata, anak haram, dia juga merasakan rasa terhina yang tidak bisa dijelaskan. Dia perlahan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata semua orang. Masalah ini merupakan penghinaan besar bagi keluarga Feng kami, jadi kami merahasiakannya. Itu juga karena dia adalah anak haram sehingga keluarga Feng kami selalu tidak menyukainya. Dia juga sangat berprasangka buruk terhadap klan Fengku. Pikirkanlah, dengan hubungan kita, apakah dia akan mengarang kebohongan untuk membantu kita menjebak Jiang Houtian. Jika itu kamu, kan? Kata Feng Yuan. Tidak. Orang-orang besar itu menggelengkan kepala. Jika itu mereka, mereka hanya akan membenci keluarga Feng. Lalu bagaimana jika dia adalah anak haram? Apakah dia pantas mendapatkan perlakuan tidak adil hanya karena dia adalah anak haram? Jadi, melihat Feng Zijun, yang selama ini menindas mereka, mendapat masalah, mereka sangat bahagia. Tentu saja, mereka tidak akan membantu keluarga Feng menjebak Jiang Houtian. Karena itu tidak mungkin, maka apa yang dikatakan Gongzi Feng adalah kebenaran. Jiang Houtian, kamu terlalu berani. Orang tua ini benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak begitu ceroboh di Istana Sembilan Surga Kami. Orang tua yang memarahi Frenzi sebelumnya memandang Qin Fei Yang dan berkata, Qin Fei Yang masih acuh tak acuh. Tetua agung, orang ini pertama-tama membunuh Zijun dan memeras esensi darah macan putih dari orang tua ini. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi dan membungkam kita. Bolehkah saya bertanya, bagaimana kita harus menangani kejahatan seperti itu? Kata Feng Yuan. Membunuh. Dia harus dibunuh. Bunuh satu sebagai contoh bagi yang lain. Jika kita membiarkan dia pergi seperti ini, lalu aturan apa yang ada di Istana Sembilan Surga kita? Orang-orang besar memungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tuan, ada satu hal lagi. Apa yang dilakukan Jiang Houtian dan Frenzi kini telah menyebar ke seluruh wilayah utara? Jika kita masih menuruti mereka, saya khawatir hal itu akan berdampak serius pada reputasi Istana Sembilan Surga kita. Yin Hui tiba-tiba menyelah. Apa? Berita itu menyebar ke seluruh wilayah utara dengan begitu cepat. Maka masalah ini tidak bisa diabaikan. Tidak hanya Jiang Houtian yang harus dieksekusi, tetapi Frenzi, Huo Yi, dan Mu Tian yang juga harus dieksekusi. Jika tidak, Istana Sembilan Surga kita akan dimarahi karena melindungi murid-murid kita. Kata-kata besar diucapkan satu demi satu. The Great Elder melihat reaksi intens dari kerumunan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Keempat bajingan ini, kenapa mereka tidak melawan? Sangguan Feng Lan juga sangat kesal. Feng Yuan menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua Agung, kami tahu bahwa Anda biasanya menyukai Frenzi, tetapi kali ini, masalahnya terlalu besar, harap pertimbangkan kembali. Iya, Tetua Agung, Anda tidak dapat merusak reputasi Istana Sembilan Surga kami karena emosi pribadi Anda. Yang lain juga membujuk. Yin Hui dan Jin Yun Chang tidak berbicara lagi, tetapi melihat foto-foto besar dengan sedikit senyuman di mata mereka. Kemudian, mereka melirikin Fei Yang dan yang lainnya dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hati mereka. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri kali ini. Melihat Fei Yang dan tiga lainnya masih tidak mengatakan apa-apa, Tetua Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, kalian berempat benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka berempat tetap diam. Feng Yuan menangkupkan tangannya dan berkata, diam berarti persetujuan, diam-diam. Tetua Agung, tolong beri perintah. Hah. Tetua Agung menarik nafas dalam-dalam dan menatap mereka berempat, karena kalian tidak ingin membela diri, maka lelaki tua ini akan memberi perintah, lelaki tua ini mengumumkan. Tetapi pada saat ini, Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya saling memandang dan akhirnya bereaksi. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tetua Agung, Tunggu. 2.139 Tetua Agung sedikit terkejut. Dia memandang Qin Fei Yang dan tiga lainnya dan mengerutkan kening, apa yang ingin kamu katakan. Feng Yuan, Yin Hui, dan Jin Yun Chang juga memandang mereka berempat dengan curiga. Pada titik ini, tidak boleh ada alasan apapun, bukan. Karena situasinya sudah diputuskan. Tidak peduli apa yang mereka katakan, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu bisa mencari alasan. Sebenarnya, hal-hal ini dibuat oleh Yin Hui, Jin Yun Chang, dan Feng Yuan. Tidak. Tepatnya, ini adalah pembingkaian. Kata Qin Fei Yang. Pembingkaian. Para pemimpin mengerutkan kening. Akhirnya dimulai. Gumam Sang Guan Feng Lan. Orang-orang ini tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia tidak mengkhawatirkan apapun. Jiang Hao Tian, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Feng Yuan adalah ketua aula dari aula sumber daya kami, Yin Hui adalah ketua dari aula penegakan kami, dan Jin Yun Chang adalah ketua batin. Mereka semua adalah tokoh terkemuka di Istana Sembilan Surga kami. Mempitnah mereka adalah kejahatan yang lebih besar daripada menyalahgunakan kekuasaan untuk membungkam mereka. Kata ketua agung dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang tersenyum, Tentu saja, murid ini mengetahui hal itu. The Great Elder mengerutkan kening, Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak membela diri sebelumnya? Itu mudah. Tonton saja acaranya. Kami ingin melihat wajah seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Hasilnya tidak mengecewakan kami. Sangat menarik. Qin Fei Yang tersenyum. Lancang. Jiang Hao Tian, buktinya meyakinkan. Sekalipun lidahmu fasi, jangan berpikir untuk lolos begitu saja hari ini. Feng Yuan berkata dengan marah. Bukti. Qin Fei Yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Feng Yuan, oh Feng Yuan, kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Bukankah akhir dari Feng Wenhai dan Jin Yun Chang cukup menjadi pelajaran bagimu? Jiang Hao Tian, kamu salah. Bukannya dia tidak memiliki ingatan yang panjang, hanya saja dia sudah tua dan ingatannya semakin buruk. Kata orang gila dengan acuh tak acuh. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Feng Yuan sangat marah. Dia memandang ke arah yang lebih tua, Elder, apakah Anda melihatnya? Ini adalah sikap mereka. Bagaimanapun, saya adalah kepala aula dari aula sumber daya. Memang benar, dia terlalu tidak peka. Istana Sembilan Surga kita selalu memiliki reputasi yang baik. Bagaimana kita bisa memiliki murid seperti itu? Para pemimpin lainnya menggelengkan kepala saat mereka melihat kelompok Qin Fei Yang. Tetua pertama melihat bahwa situasinya buruk. Dia memandang Qin Fei Yang dan orang gila itu dan berkata, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jangan main-main. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan menoleh untuk melihat Feng Yuan dan Jin Yun Chang. Dia kemudian memandang Yin Hui dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya mengagumi Anda. Anda mengirim kami ke penjara segera setelah Anda keluar dari pengasingan. Anda jauh lebih baik daripada Feng Wenhai. Yin Hui tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya berkedip. Tetapi ada pepatah yang mengatakan, kepintaran membawa kehancuran kepintaran. Jika kamu tidak membuat Gong Feng mencariku di penjara dan menanyakan keberadaan Geyong, aku tidak akan bisa memecahkan kebuntuan yang kamu buat kali ini. Qin Fei Yang tersenyum. Hem. Yin Hui terkejut. Apakah kamu tahu? Saat aku melihat wajahmu sebelumnya, aku sangat ingin tertawa. Karena di mataku, kamu sama lucunya dengan badut. Kata Qin Fei Yang. Badut. Orang gila itu tercengang. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan mengangguk. Itu kata yang bagus. Itu sangat cocok untuk mereka. Huo Yi dan Mutian Yang juga tertawa. Tapi itu penuh dengan sarkasme. Wajah Feng Yuan dan dua lainnya menjadi semakin jelek. Tetua pertama mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, aku akan memperingatkanmu lagi. Jangan bicara omong kosong. Ya ya ya. Qin Fei Yang menganggup dan memandang para pemimpin lainnya. Dia tersenyum dan berkata, saya percaya bahwa bukan hanya penatua pertama yang tidak sabar, tetapi anda semua juga pasti ingin tahu apa yang sebenarnya. Jadi sekarang, aku akan minta seseorang memberitahumu kebenaran sebenarnya. Kebenaran sebenarnya. Semua orang saling memandang dan kemudian melihat ke arah Qin Fei Yang lagi. Qin Fei Yang memandang Feng Yuan dan dua lainnya dan berkata sambil tersenyum, kalian harus duduk tenang. Jangan takut nanti. Setelah berbicara, Qin Fei Yang masih memandang Feng Yuan dan dua lainnya dan berkata, katakan, hmm, dengan siapa dia berbicara? Semua orang terkejut dan tentu saja memandang orang gila itu, Huo Yi dan Mutian Yang. Karena mereka bertiga bersama Qin Fei Yang. Jika bukan Qin Fei Yang, maka itu pasti salah satu dari ketiganya. Namun pada akhirnya, orang gila itu dan dua orang lainnya tidak berbicara. Tepat ketika semua orang hampir kehilangan kesabaran, Gong Zhong Feng tiba-tiba mengambil langkah maju. Dalam sekejap, Gong Zhong Feng kembali menjadi fokus semua orang. Namun, ada sedikit kecurigaan di mata semua orang. Mengapa Gong Zhong Feng menonjol? Termasuk Feng Yuan dan dua lainnya. Tidak ada yang mengira Qin Fei Yang sedang berbicara dengan Gong Zhong Feng sekarang. Gong Zhong Feng memandang semua orang dan berkata, Tetua pertama, Tuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Jiang Hautian adalah pembunuh saudara kedua saya, Feng Zijun. Semua orang mengangguk. Gong Zhong Feng melirik Feng Yuan dan dua lainnya dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia memandang tetua pertama dan berkata, Sebenarnya, kata-kata itu diajarkan kepadaku oleh Feng Yuan, Yin Hui, dan Jin Yun Chang. Apa? Tetua pertama tiba-tiba berdiri. Yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Gong Zhong Feng, apa yang ingin kamu katakan? Feng Yuan dan dua orang lainnya memiliki firasa tidak enak di hati mereka saat mereka menatap Gong Zhong Feng dengan muram. Tetapi Gong Zhong Feng menutup telinga terhadap mereka dan melihat ke arah tetua pertama dan melanjutkan, saya rasa tetua pertama seharusnya tidak mengerti. Kalau begitu, saya akan mengatakannya lagi. Kata-kata itu diajarkan oleh Feng Yuan dan yang lainnya untuk menjebak Jiang Haotian dan tiga lainnya. Gong Zhong Feng. Feng Yuan dan Yin Hui berteriak serempak, mata mereka sangat suram. Jin Yun Chang, sebaliknya, terlihat terkejut. Mereka benar-benar berbalik melawannya. Tapi kenapa begitu? Membingkai Jiang Haotian dan tiga lainnya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang besar juga mengerutkan kening dan terus berdiskusi. Pada saat yang sama, tetua pertama dan sangguan Feng Lan juga saling berpandangan, dan kilatan cahaya muncul di mata mereka pada saat yang bersamaan. Kesunyian. Teriak tetua pertama. Ola dewan besar segera menjadi sunyi senyap. Tetua pertama memandang Gong Zhong Feng dan berkata, orang tua ini sangat tertarik mendengar bagaimana mereka menjebak Jiang Haotian dan tiga orang lainnya. Tetua pertama, jangan dengarkan omong kosongnya. Feng Yuan buru-buru berkata, Gong Zhong Feng, kenapa begitu? Mungkinkah Jiang Haotian dan yang lainnya memberimu beberapa manfaat? Yin Hui dan Jin Yun Chang juga sangat cemas saat mereka diam-diam menegur Gong Zhong Feng. Tapi Gong Zhong Feng mengabaikan mereka dari awal sampai akhir. Tetua pertama memandang Feng Yuan dan berkata sambil tersenyum, jangan cemas, biarkan dia berbicara dulu. Saya, Feng Yuan ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun saat ini, Gong Zhong Feng berbicara. Tetua pertama, sebenarnya Cheng Li sebenarnya dibunuh oleh Jin Yun Chang dan Yu Ziji, lalu menjebak kakak senior Feng Xi dan dua lainnya. Dan empat murid yang muncul di resource hall sengaja diatur oleh Yin Hui, Yu Ziji, dan Jin Yun Chang untuk memikat Jiang Haotian ke dalam perangkap. Adapun Feng Zijun dibunuh oleh Jiang Haotian, itu adalah tuduhan yang lebih tidak berdasar. Dan semua ini direncanakan dengan cermat oleh mereka untuk menyingkirkan Jiang Haotian dan yang lainnya. Kata Gong Zhong Feng. Apa? Cheng Li sebenarnya dibunuh oleh Yu Ziji dan Jin Yun Chang. Tunggu. Mengapa Yu Ziji terlibat dalam masalah ini? Para pembangkit tenaga listrik terkejut. Karena kakak senior Feng Xi selalu menekan Yu Ziji, yang membuat Yu Ziji sangat tidak senang. Terutama terakhir kali di pavilion harta karun, ketika dia menawar pil ilahi tak terbatas empat simbol, kakak senior Feng Xi mempermalukannya di depan umum, menyebabkan dia menyimpan dendam di dalam hatinya. Jadi, dia bergabung dengan Yin Hui dan yang lainnya untuk menyingkirkan kakak senior Feng Xi. Kata Gong Zhong Feng. Gong Zhong Feng, apakah kamu sudah cukup bicara? Manfaat apa yang Anda terima dari mereka untuk benar-benar membantu mereka membalas kita? Yin Hui dan Jin Yun Chang berteriak. Saya tidak menerima manfaat apapun dari mereka. Aku hanya tidak ingin berkolusi dengan kalian, dan aku tidak ingin orang baik seperti kakak senior Xi yang disakiti oleh kalian, jadi aku mengatakan yang sebenarnya. Gong Zhong Feng berkata dengan acuh tak acuh. Anda, Yin Hui sangat marah. Tidak heran Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali sebelumnya. Ternyata mereka sudah menyuap Gong Zhong Feng. Tetua pertama berkata sambil tersenyum, masalah ini menjadi semakin menarik. Tetua pertama, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti menyimpan dendam terhadap kita karena kita tidak memberikan status pada ibunya, jadi dia bergabung dengan Jiang Haotian dan yang lainnya untuk membalas dendam pada kita. Feng Yuan buru-buru berkata, Iya-iya-iya. Dia selalu memikirkan masalah ini. Tetua pertama, kamu harus jelas tentang ini. Perkataan orang seperti itu sama sekali tidak layak dipercaya. Jin Yun Chang juga berkata, Tidak layak dipercaya. Itu tidak benar. Kenapa aku tidak melihat kalian mengatakan hal seperti itu ketika kalian memfitnah kami tadi? Sekarang dia telah mengatakan yang sebenarnya, kalian mengatakan bahwa dia tidak layak dipercaya. Bukankah itu terlalu realistis? Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dengan mengejek. Itu karena kami sebelumnya buta dan tidak melihat warna aslinya dengan jelas. Jin Yun Chang meraung. Haha. Kamu benar-benar harus mencungkil matamu. Kalau tidak, kenapa kamu begitu buta dan selalu memprovokasi kami? Qin Fei Yang tertawa. Anda. Jin Yun Chang sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Tetua pertama melirik Qin Fei Yang dan Jin Yun Chang dan berkata dengan marah, diam. Jin Yun Chang langsung menjadi patuh. Qin Fei Yang juga menutup mulutnya dengan bijaksana. Tetua pertama memandang Gong Zong Feng dan berkata dengan suara yang dalam, kata-kata sepihakmu tidak dapat digunakan sebagai bukti. Aku tahu tidak ada yang akan mempercayai mu jika kamu menarik kembali kata-katamu seperti ini. Gong Zong Feng mengangguk. Penatua pertama bertanya, kalau begitu, apakah Anda punya bukti? Saya tidak. Gong Zong Feng menggelengkan kepalanya. Feng Yuan dan dua lainnya segera menghela nafas lega. Untung tidak ada bukti. Gong Zong Feng berkata lagi, tetapi bukan berarti orang lain tidak memiliki bukti. Apa? Feng Yuan dan dua lainnya terkejut. Hati mereka yang baru saja lega tertahan kembali. Siapa? Tetua pertama bertanya. Aku. Semburan tawa tiba-tiba terdengar di kehampaan. Segera setelah. Seorang pria muda berbaju umu muncul di samping Gong Zong Feng begitu saja. Anda. Penatua pertama memandang pemuda berbaju umu itu dengan curiga. Pemuda berbaju umu membungkuk dan berkata, Tetua pertama, nama saya Mu King, murid batiniyah. Mu King. Tetua pertama mengerutkan kening. Sangguan Feng Lan berkata, Tetua pertama, saya pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya dia adalah kerabat Mu Tianyang. Penatua pertama menatap kosong sejenak sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saya ingat sekarang. Saya melihatnya selama ujian. Iya. Dia bersama Mu Tianyang dan seorang gadis bernama Guo Sueqi. Kata sangguan Feng Lan. Raksasa lainnya juga ingat. Memang ada orang seperti itu. 2.140. Mu King. Feng Yuan mengerutkan kening. Yin Hui berkata pada dirinya sendiri, Ayah, apakah kamu mengenal orang ini juga? Iya. Selama penilaian, Penatua pertama tampaknya sangat mengkhawatirkannya. Feng Yuan mengirimkan suaranya. Khawatir. Yin Hui terkejut. Saya masih ingat bahwa Jiang Haotian memasuki keadaan tidak terlihat dan ingin membunuh orang ini. Tapi pada akhirnya, Orang ini sepertinya mengetahui lokasinya dan menghindar terlebih dahulu. Itulah yang menjadi perhatian tetua pertama. Feng Yuan berkata pada dirinya sendiri. Tembus pandang. Yin Hui mengerutkan kening. Tidak ada keraguan. Jiang Haotian memasuki kondisi tembus pandang karena dia telah menguasai seni dewa yang dapat membuatnya tidak terlihat. Tapi Mu King ini benar-benar bisa melihat tembus pandang pihak lain. Ini agak sulit dipercaya. Tetua pertama memandang Mu King dan bertanya, Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu memiliki bukti. Apakah itu benar? Iya. Mu King mengangguk. Di mana buktinya? Kata tetua pertama. Mu King mengeluarkan image kristal dan berkata sambil tersenyum, Buktinya ada di sini. Dalam sekejap, Mata semua orang tertuju pada image kristal di tangan Mu King. Jin Yun Chang terkejut dan mengirimkan suaranya, Ayah Mertua, Dia tidak akan merekam sesuatu secara diam-diam, kan? Jangan panik. Feng Yuan berkata pada dirinya sendiri dan menatap image kristal milik Mu King dengan ekspresi muram. Yin Hui berkata pada dirinya sendiri, Mengapa kita tidak menghancurkan image kristal saja? Jangan impulsif. Mungkin ini jebakan yang dibuat oleh Jiang Haotian. Feng Yuan mengirimkan suaranya. Sebuah jebakan. Yin Hui dan Jin Yun Chang terkejut. Iya. Mungkin mereka tidak punya bukti sama sekali. Mereka hanya berpura-pura membujuk kita untuk mengambil tindakan. Karena begitu kita mengambil tindakan, Itu sama saja dengan mengakui bahwa kita menjebak mereka. Feng Yuan berkata pada dirinya sendiri. Itu benar. Hanya hati nurani yang bersalah yang akan menghancurkan image kristal. Yin Hui dan Jin Yun Chang bergumam. Namun di dalam hati mereka selalu ada rasa cemas dan gelisah. Mu King memandang Feng Yuan dan dua orang lainnya dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu tidak bereaksi apapun saat melihat image kristal? Bagaimana kamu ingin kami bereaksi? Feng Yuan mencibir. Mu King berkata, Ada bukti bahwa kamu menjebakku. Secara logika, Bukankah kamu harus menghancurkannya ketika tidak ada yang memperhatikan? Hancurkan. Kamu pasti bercanda. Kami tidak takut dengan bayangan yang bengkok. Feng Yuan mencibir. Dia yakin tidak ada apapun di dalam image kristal. Ini adalah umpan untuk memikat mereka agar bergerak. Begitu mereka mengambil tindakan, Meskipun tidak ada bukti, Akan sulit bagi mereka untuk lolos. Mendengar perkataan Mu King, Hati Yin Hui dan Jin Yun Chang menjadi tenang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menipu mereka dengan tipuan kecil seperti itu? Naif. Mu King memandang mereka bertiga dengan heran dan berkata, Apakah kamu tidak takut aku akan mengumumumkannya ke publik? Buat publik. Wajah Feng Yuan dipenuhi dengan provokasi. Apa kamu yakin? Kenapa aku tidak memberimu kesempatan lagi? Belum terlambat untuk menghancurkannya sekarang. Setelah Mu King selesai berbicara, Dia menyerahkan image kristal kepada Feng Yuan. Seringai di wajah Feng Yuan semakin dalam. Sayang. Mu King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Berkata, Kamu tidak menginginkan kesempatan yang diberikan kepadamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dalam hal itu, Mu King mundur ke sisi Mutianyang, Memandang ketua-tetua dan raksasa lainnya, Dan berkata sambil tersenyum, Semuanya, Selamat menikmati. Berdengung. Image kristal segera diaktifkan. Di kehampaan aula utama, Sebuah gambar segera terungkap. Dalam gambar tersebut, Ada Feng Yuan, Yin Hui, Jin Yun Chang, Dan Childe Feng. Lebih-lebih lagi, Saat itulah Yin Hui memberitahu Feng Yuan Tentang keseluruhan rencana. Apa? Feng Yuan dan dua lainnya tercengang Seolah-olah kepala mereka dipukul. Mereka tidak berbohong kepada mereka. Benar-benar ada gambarnya. Berengsek. Mereka seharusnya sudah menghancurkan Image kristal sebelumnya. Meskipun menghancurkan image kristal adalah Tanda bersalah, Tidak ada bukti nyata. Ketua-tetua paling banyak hanya bisa Memberi mereka peringatan. Tapi sekarang berbeda. Gambaran di depan mereka adalah Bukti yang tak terbantahkan. Mereka punya kesempatan, Dan pihak lain telah memberikannya kepada mereka, Tetapi mereka tidak menghargainya. Saat ini, Mereka bertiga penuh penyesalan. Namun sayangnya, Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Seharusnya sudah terlambat bagi mereka Untuk menghancurkan image kristal sekarang. Terlebih lagi, Ketua-tetua dan yang lainnya Tidak akan memberi mereka kesempatan. Ayah mertua, Apa yang harus kita lakukan? Jin Yunchang melihat gambar itu dan gemetar. Bagaimana saya tahu? Feng Yuan berkata dengan marah. Dia tidak menyangka Mu Qing akan merekam Percakapan mereka. Saat ini, Aula pertemuan sangat sunyi. Ketua-tetua, Sangguan Feng Lan, Dan raksasa lainnya semua melihat gambar di kehampaan, Wajah mereka sangat suram. Sesaat kemudian, Gambar itu akhirnya berakhir. Mu Qing menyimpan image kristal, Menoleh untuk melihat Feng Yuan dan dua lainnya, Dan berkata, Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Engah. Begitu kata-kata ini keluar, Feng Yuan segera mengeluarkan setegup darah. Ini adalah kemarahan ekstrim yang menyerang jantung. Memukul. Ketua-tetua membanting telapak tangannya ke atas meja, Berdiri, Memandang Feng Yuan dan dua lainnya, Dan berteriak, Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Ketiganya gemetar dan langsung berlutut di tanah. Apa yang baru saja aku katakan? Duduklah dengan tenang dan jangan takut kaku. Bukankah itu menjadi kenyataan? Qin Fei yang memandang mereka bertiga dengan mengejek. Mereka bertiga sedang memikirkan cara untuk menghindari bencana ini, Jadi bagaimana mereka bisa mendengarkan kata-kata ini? Feng Yuan, Yin Hui, Kamu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Jiang Hao Tian dan yang lainnya memang memiliki dendam terhadapmu, Tetapi kamu tahu di dalam hati bahwa kamulah yang memprovokasi mereka terlebih dahulu. Namun, Kalian semua tidak menyesal selama ini. Sekarang, Kalian bahkan membuat rencana jahat untuk menjebak mereka. Kamu bahkan berbohong kepada kami dan ketua-tetua. Kamu sudah gila. Apakah menurutmu orang-orang sepertimu pantas menjadi master balai sumber daya dan tetua balai disiplin? Para raksasa sangat marah. Menipu mereka seperti ini berarti memperlakukan mereka seperti orang bodoh. Melihat raksasa yang marah, Wajah Feng Yuan dan dua lainnya penuh ketakutan. Mendesah. Ketua-tetua menghela nafas dan berkata, Orang tua ini tidak menyangka bahwa istana sembilan surga menyembunyikan orang-orang menakutkan sepertimu. Maaf, Ketua-tetua. Feng Yuan buru-buru meminta maaf. Apakah permintaan maaf bermanfaat? Saat Feng Wenhai menjebak Jiang Haotian terakhir kali, Lelaki tua ini bertanya apakah kamu ada hubungannya dengan itu. Bagaimana kamu menjawab orang tua ini saat itu? Kamu bersumpah bahwa kamu tidak mengetahuinya dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Orang tua ini mempercayaimu, Tapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana orang tua ini masih mempercayaimu setelah apa yang telah kamu lakukan? Kata ketua-tetua dengan wajah penuh kekecewaan. Kepala tetua, Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Ayah. Dia baru mengetahuinya setelah itu. Dan Jin Yun Chang dan aku tidak ada hubungannya dengan ini. Karena rencana ini dipikirkan oleh Gong Sifeng. Paling-paling, kita adalah kaki tangan. Kata Yin Hui. Ya ya ya. Ini semua adalah gagasan Gong Sifeng. Mohon maafkan kami, ketua-tetua. Jin Yun Chang buru-buru berkata, Bukan hanya kamu tidak menyesal, Tapi kamu juga menyalahkannya. Keras kepala sekali. Bahkan jika rencana ini dipikirkan oleh Gong Sifeng, Kamu tetap layak mati. Ketua-tetua berteriak dengan marah. Ya ya ya. Ini semua salah kami. Ketua-tetua, Mohon maafkan kami dan beri kami kesempatan untuk membuka lembaran baru. Mereka bertiga gemetar dan buru-buru berkata, Diamlah orang tua ini dulu. Ketua-tetua mendengus dingin dan kembali ke tempat duduknya. Dia memandang sangguan Feng Lan dan berkata, Kirim pesan ke Yu Ziji dan suruh dia segera datang. Ya. Sangguan Feng Lan menganggup dan mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Tidak lama kemudian, Seorang pemuda berpakaian putih muncul. Itu adalah Yu Ziji. Salam, Ketua Balai. Yu Ziji berdiri di ruang budidaya dan membungku hormat kepada sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan berkata, Segera datang ke Aula Konferensi. Pergi ke ruang konferensi. Yu Ziji sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Ada apa? Datang saja saat aku menyuruhmu, Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Teriak sangguan Feng Lan. Oke, 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 aku akan segera ke sana. Yu Ziji buru-buru mengangguk, lalu hantu itu menghilang. Yu Ziji. Bajingan ini, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jangan sopan padaku nanti. Kalau kamu punya dendam, balas dendam. Frenzy mengirimkan suaranya. Memikirkan wajah Yu Ziji di Seinpik, dia tidak bisa menahan amarahnya. Jangan khawatir. Tinjuku sudah lama haus darah. Mutianyang diam-diam tertawa. Berikutnya. Tidak ada yang berbicara. Feng Yuan dan dua orang lainnya juga terus berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Karena mereka semua tahu bahwa ketua-tetua sedang marah. Begitu lelaki tua ini marah, konsekuensinya sangat serius. Ola konferensi sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ya-ya. Tidak lama kemudian. Ditemani oleh langkah kaki yang tergesa-gesa, seorang pemuda berpakaian putih berlari ke Ola konferensi. Itu adalah Yu Ziji. Tetapi ketika dia melihat Feng Yuan dan dua orang lainnya berlutut di tanah, ekspresinya tiba-tiba membeku. Bagaimana situasinya? Mengapa mereka berlutut di tanah? Sadar kembali, Yu Ziji menatapkin Fei Yang dan yang lainnya lagi dan langsung menjadi linglung. Mengapa orang-orang ini berdiri? Apa yang telah terjadi? Secara logika, orang yang berlutut di tanah seharusnya adalah Frenzi dan Jiang Houtian, bukan. Yu Ziji. Teriak ketua-tetua. Yu Ziji gemetar dan buru-buru membungku, salam kepada ketua-tetua, salam kepada para bangsawan. Jawab aku. Apakah kamu membunuh Cheng Li? Kepala tetua bertanya. Hem. Yu Ziji terkejut dan melirik Feng Yuan dan dua lainnya. Mungkinkah masalah ini telah terungkap? Tapi bagaimana ini mungkin? Berbicara. Teriak ketua-tetua. Yu Ziji buru-buru berkata, ketua-tetua, dari mana asalnya? Bukankah Frenzi dan yang lainnya adalah orang yang membunuh Cheng Li? Kamu benar-benar tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Wajah ketua-tetua penuh amarah, sebagai orang kedua di daftar surga dan murid langsung dari tetua kedua, Anda sebenarnya berkolusi dengan Feng Yuan dan yang lainnya untuk menjebak orang lain, Anda benar-benar hebat. Celepuk. Yu Ziji gemetar dan langsung berlutut di tanah. Dia sangat ketakutan hingga dia lumpuh. Feng Yuan dan yang lainnya telah mengakui hal bodoh yang telah kamu lakukan. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumu. Kata ketua-tetua dengan dingin. Mengakui. Yu Ziji tercengang dan langsung meraum di dalam hatinya. Sialan, sial. Kenapa ketiga bajingan ini mengaku?